Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan Jili 72. Demikian elaha maka sejenak kemudian, Ki Buyu telah ememberikan isyarat agar sekelompok orang itu mulai bergerak. Mereka mulai merayap keluar dari hutan, menuju ke padepokan yang sudah diselimuti oleh kegelapan. Orang-orang di dalam kelompok itu telah mengetahui kewajiban mereka masing-masing. Yang mendapat tugas untuk melindungi anak-anak yang ada di padepokan itu harus em memasuki padepokan lewat jalan yang masih dicari. Agaknya mereka harus meloncati dinding. Baru setelah mereka menemukan tempat bagi anak-anak di padepokan itu mereka ememberikan isyarat agar yang lain emme mecahkan pintu regol atau caroline untuk menarik perhatian para penghuni padepokan itu. Dalam kegelapan sekelompok orang itu bergerak mendekati padepokan dengan sangat berhati-hati. Mereka emem perhitungkan penjagaan yang kuat di padepokan itu karena padepokan itu emem punya kebiasaan yang aneh, yang dapat mengundang kehadiran orang lain untuk emem buka rahasia padepokan itu. Karena itu, maka sebagian dari orang-orang yang mendekati padepokan itu harus merangkak dengan sangat berhati-hati menuju ke belakang padepokan itu. Mereka harus bekerja tanpa petunjuk sama sekali, karena belum ada seorang pun di antara mereka yang pernah em memasuki dan mengenal sudut-sudut bangunan di dalam padepokan itu. Ternyata bahwa kehadiran Mah Isap Pukat di antara mereka yang em mendapat tugas untuk meniilam atkan anak-anak itu sangat berarti. Meskipun di antara mereka terdapat tiga orang bekas prajurit, tetapi umur mereka telah ada di sekitar setengah abad. Sehingga karena itu maka dukungan wadah mereka tidak lagi sebagaimana Mah Isap Pukat yang muda. Demikian mereka berada di belakang padepokan, maka Mah Isap Pukat telah berusaha em mencari sebatang pohon yang cabang-cabangnya ada di atas dinding padepokan. Namun ternyata bahwa penghuni padepokan itu cukup cermat sehingga Mah Isap Pukat tidak menemukannya. Karena itu, maka ia pun telah em beri syarat agar kawan-kawannya terutama para bekas prajurit yang menyertainya, mengamati keadaan. Sejenak kemudian maka Mah Isap Pukat telah em meloncati ke atas dinding padepokan yeang dibuat dari batang-batang kayu yeang bulat utuh berjajar rapat. Dengan kemempuan yeang tinggi, maka Mah Isap Pukat mampu berada di atas dinding tanpa menimbulkan keributan. Dengan hati-hati Mah Isap Pukat telah menelungku em merapat dinding padepokan itu. Untuk beberapa saat ia menunggu seakan-akan tidak bergerak sama sekali. Bernafas pun seolah-olah tidak dilakukannya. Mah Isap Pukat dengan sebelah tangannya sempet. Em berikan isyarat kepada kawan-kawannya yang ada di luar, bahwa ada perondaya yang sedang lewat di dalam dinding padepokan. Dengan demikian maka kawan-kawan mereka pun telah berusaha untuk mengaburkan dirinya dengan batang-batang perlu. Karena dinding padepokan itu tidak terlalu rapat, sehingga sengaja atau tidak sengaja, dalam keremangan malam itu tempat terbuka, para peronda itu akan mungkin melihat mereka. Tetapi para peronda itu ternyata tidak berhenti. Mereka ternyata tidak juga melihat Mah Isap Pukat yang menelungkup di atas dinding itu. Demikian peronda itu lewat, maka Mah Isap Pukat pun segera em berikan isyarat agar kawan-kawannya segera meloncati dinding yang em memang agak tinggi itu. Tetapi ternyata mereka berhasil melakukannya meskipun ada di antara mereka yang sedikit em mengalami kesulitan. Terutama kedua ayah dari anak-anak yang akan dibebaskan itu. Demikian mereka berada di lingkungan padepokan itu, maka mereka pun segera bergerak ke arah yang terlindung. Sejenak mereka mengatur pernafasan yang mengalir. Lebih cepat oleh ketegangan. Baru kemudian Mah Isap Pukat telah em membawa mereka untuk bergerak. Namun Mah Isap Pukat kemudian telah em membawa kelompok Nia menjadi dua kelompok yang lebih kecil. Satu kelompok terdiri dari dua orang prajurit dan salah seorang ayah yang mencari anaknya, sedangkan sekelompok lagi. Terdiri dari Mah Isap Pukat, seorang bekas prajurit dan satu dari kedua orang ayah yang mencari anaknya itu. Mereka pun kemudian telah em membawa perjanjian untuk saling em memberikan isyarat jika mereka menemukan tempat itu. Namun demikian kedua kelompok itu siap untuk berpisah, maka tiba-tiba saja mereka mendengar ngek seorang anak-anak yang agaknya terbangun di malam hari. Tetapi ternyata tidak terlalu lama. Terdengar pula suara perempuan yang berusaha untuk menenangkannya. Namun demikian tangis bi itu terdiam, yang kemudian terdengar adalah isyarat seorang perempuan. Mah Isap Pukat segera menyadari bahwa perempuan-perempuan yang ada di padepokan itu adalah perempuan-perempuan yang agaknya juga diambil dengan paksa sebagaimana anak-anak yang mereka rawat. Karena itu, maka Mah Isap Pukat telah mengurungkan niatnya untuk emme mecah kelompok Nia. Tetapi mereka telah emme bagi tugas. Mereka dengan hati-hati melihat keadaan barak yang agaknya dipergunakan bagi anak-anak yang masih terlalu kecil lewat manapun juga. Keenam orang itu justru berpencar di sekitar rumah itu. Namun mereka tetap berusaha bergerak di bawah bayangan kekelaman malam. Salah seorang di antara ketiga orang bekas prajurit itu akhirnya menemukan sebuah lubang di dinding. Dengan hati-hati ia telah berhasil emme perlebar lubang itu dan emme ngintip ke dalamnya. Dilihatnya dengan jelas apa yang ada di dalam barak itu. Sebuah amben dengan tiga orang perempuan yang berbaring. Namun mereka tidak tidur. Seorang lagi duduk sambil menangis terisak di bibir pembaringan. Sedangkan di sisi lain, beberapa orang kanak-kanak tidur di sebuah amben panjang. Di sisi yang lain lagi dari barak yang termasuk panjang itu terdapat amben yang besar. Di atas Nia beberapa orang kanak-kanak yang lebih besar terbaring silang melintang. Di pintu terdapat dua orang laki-laki yang berdiri dengan garang. Beberapa saat orang-orang itu hanya mondar. Mandir saja. Namun kemudian seorang di antara mereka tidak sabar lagi. Ia pun kemudian melangkah em mendekati perempuan yang terisak itu sambil emme bentak tertahan, kau mau diam atau tidak. Perempuan itu emme memang menahan tangisnya. Tetapi isaknya tidak segera dapat hilang begitu saja. Karena itu, laki-laki yang garang itu emme bentak sekali lagi, jika dalam hitungan ke-10 kau tidak mau diam, maka kau akan aku seret dan aku lemparkan ke barak tempat para cantik itu tidur. Aku tidak tahu akibat yang dapat terjadi atasmu, karena para cantik itu tahu pasti bahwa perempuan yang dilemparkan ke dalam barak mereka adalah hak mereka. Perempuan itu emme memang menjadi ketakutan. Karena itu, betapa sakit dadanya, ia pun segera terdiam. BKS prajurit itu pun segera menemui kawan-kawannya. Mereka berganti-ganti telah mengintip dari lubang itu. Sehingga Mahisap Pukat pun telah melakukannya pula. Mahisap Pukat pun segera emme beri isyarat kepada mereka untuk pergi ke pintu. Dua orang laki-laki itu harus dilumpuhkan lebih dahulu, kemudian mereka emme asuki barak itu dan melindungi semua kanak-kanak yang ada di dalamnya. Mereka harus bertempur jika ada orang yang emme asuki barak itu untuk mencelakai anak-anak itu. Sejenak mereka emme perhatikan keadaan. Ketika malam menjadi semakin sepi, maka Mahisap Pukat pun telah emme berikan isyarat untuk bertindak. Dengan hati-hati mereka telah pergi ke pintu barak. Mula-mula Mahisap Pukat emme rabah dan mengguncang pintu itu untuk mengetahui kekuatan pintu itu. Namun ia pun kemudian menyadari bahwa pintu itu tidak terlalu kuat. Pintu lerek yang terbuat dari bambu itu akan dapat dipecahkannya dengan sekali hentak. Sementara itu kawan-kawannya yang lain harus berjaga-jaga di luar. Terutama para bekas prajurit itu. Dua orang ayah dari dua orang BI itu akan segera mencari BI-nya. Itu bukan berarti bahwa BI-BI yang lain akan dikorbankan. Sesaat kemudian, maka Mahisap Pukat pun telah emme berikan isyarat. Sejenak kemudian, maka ia pun telah menghentakan pintu itu dengan kakinya dialasi dengan tenaga cadangan di dalam dirinya. Sekali hentak, maka pintu itu emme memang telah roboh. Dengan sigapnya Mahisap Pukat meloncat masuk. Ia tidak emme beri kesempatan kepada kedua orang laki-laki yang ada di dalam barak itu, Ia agaknya dua orang peronda yang sedang berkeliling lingkungan pada pokan itu dan emmenemukan suara isyarat tangis seorang perempuan, sehingga ia pun singgah ke dalam barak itu. Bahkan kemudian telah terdengar tangis BI pula. Perempuan Ia terisak itu terdiam sejenak untuk menenangkan BI yang terbangun. Namun ketika BI itu terdiam, maka ia pun telah menangis lagi. Dengan cepat Mahisap Pukat telah emme lumpuhkan kedua orang laki-laki itu sebelum emreka sempat menarik senjatanya. Pukulan Y yang sangat kerasa-rasa-rasanya telah emme mematahkan tulang iga seorang di antara emreka, sementara yang lain tidak sempat mengelap ketika Mahisap Pukat emme memukul keningnya, kemudian dengan sisi telapak tangannya emme memukul tengkutnya. Bersamaan dengan itu, maka seorang di antara bekas prajurit yang emme memang ditugaskan telah emme memberikan isyarat kepada orang-orang yang masih ada di luar. Dengan suara burung hantu yang nyaring dalam gada tiga berturut-turut. Dua orang yang bertugas di pendapapun mendengar suara burung hantu itu. Mereka pun telah menjadi curiga, sehingga perhatian mereka telah terpecah. Seorang emme memperhatikan pintu regol halaman, sementara yang lain emme memperhatikan arah suara burung hantu itu. Keduanya terkejut ketika tiba-tiba pintu regol pun telah retak pula. Beberapa orang tiba-tiba saja telah muncul di regol. Dengan cepat seorang di antara emreka telah emme loncat. Kesudut pendapa. Sejenak kemudian suara kentongan pun telah terdengar emme ngumandang di seputar padepokan yang terpencil itu. Beberapa orang emme memang telah menghambur keluar dari barak-barak emreka. Ternyata emme memang tidak terlalu banyak. Meskipun demikian jumlah emreka masih lebih banyak dari orang-orang yang datang ke padepokan itu. Mahi Samurti dan Kibuyuk berada di paling depan. Dengan wajah tengah dah mereka berhadapan dengan beberapa orang pemimpin dari padepokan itu. Siapa kalian yang telah berani emme asuki padepokanku hi bertanya pemimpin padepokan itu. Tetapi sebelum Kibuyuk menjawab, tiba-tiba saja salah. Seorang dari bekas perampok itu maju selangkah sambil berkata, Hi, jadi kau yang ada di padepokan ini? Pemimpin padepokan itu termangu emangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, Siapa kau? BKS perampok itu tertawa. Katanya, kau tidak mengenal aku lagi atau kau pura-pura tidak mengenal aku? Jangan emengi kau. Sebut namamu, bentak pemimpin padepokan itu. Perampok itu masih saja tertawa berkelanjangan. Ia justru emme memanggil kawannya yang juga bekas perampok sambil berkata, Kau tentu pernah juga eme mendengar namanya. Bajak laut dari Bukit Batu. Hi, gelar yang aneh bukan? Ia eme memang berasal dari Bukit Batu. Tetapi ia pun eme memang menjadi bajak laut yang disegani di pesisir utara. Bahkan daerah jelajahnya sampai ke pedalaman menyusuri bungawan. Tutup mulutmu, bentak pemimpin padepokan itu. Sejak kapan kau berhenti menjadi bajak laut dan eme milih tinggal di darat? Bahkan eme buka sebuah padepokan bertanya bekas perampok itu tanpa mengheraukan sikap pemimpin padepokan yang gelisah itu. Pemimpin padepokan itu eme memang menjadi marah. Karena itu eme aka ia pun telah eme em bentak, tutup mulutmu. Atau aku akan mengoyakannya. Jangan marah, berkata bekas perampok itu. Sejak dahulu aku eme memang kalah setingkat dari ilmu. Tetapi kau tidak akan dapat sombong sekarang. Bersamaku adalah kibuyut dan kijagabaya dari kabuyutanku. Ilmu eme mereka juga selapis lebih tinggi dari ilmu ku. Pemimpin padepokan itu termangu emangu sejenak. Namun tiba-tiba saja ia telah tertawa berkelanjangan. Katanya, jika beberapa waktu yang lalu ilmu ku selapis lebih tinggi dari ilmu umu, maka sekarang aku akan dapat melawan sepuluh orang bahkan lebih dari tataran orang yang kau sebut kibuyut dan kijagabaya itu. Ilmu ku telah berlipat ganda dari ilmu yang pernah kau kenal. Tetapi bekas perampok itu tertawa lagi. Tidak kalah kerasnya. Katanya, kita sama-sama orang yang pernah hidup dalam kegelapan nalar budi. Kita sama-sama ditahu bahwa mulut kita masing-masing eme memang tidak dapat dipercaya. Karena itu, kau tidak usah sombong. Persetan. Tetapi apa maksud kedatangan kalian kepada pokanku sekarang ini? Sekedar bunuh diri atau kalian eme memang eme punyai satu kepentingan tertentu bertanya orang itu. Sebelum kibuyut eme menjawab, maka bekas perampok itu ternyata telah eme mendahului kami datang untuk mengambil anak-anak kami yang kau beli. Kami akan menebusnya dengan harga yang kau kehendaki. Anak iblis, geram pemimpin pada pokan itu, siapa yang mengatakan bahwa kami telah eme-em beli anak-anak? Jangan ingkar, berkata bekas perampok itu, kami datang bersama-sama orang yang telah menjual anak-anak itu kepadamu. Tetapi ia dalam keadaan terluka. Nah, agar kau tidak mengalami nasib seperti orang itu, berikan saja anak itu dan kami akan eme-em bayar kembali harga yang telah kau PR bagi anak itu dengan barang kali bunganya. Tutup mulut kau kambing buruk, geram orang itu, kalian telah menghina pada pokan ini. Karena itu, maka tidak seorang pun di antara kalian akan keluar dari lingkungan pada pokan ini. Mereka yang masuk tanpa izin kami, maka mereka tidak akan pernah keluar. Mungkin namanya akan diperbincangkan orang, tetapi wadah kalian akan hancur dimakan binatang di hutan itu. Kami datang dari hutan itu, jawab perampok itu, eme-emang ada binatang buas nih ah. Tetapi binatang buas di hutan itu ternyata tidak sebuas kami. Ingat, kami datang. Dengan kibuyuk dan kijagabaya. Di samping itu bersama dengan bekas prajurit terpilih dan bekas perampok seperti aku ini. Selain itu, beberapa pengawal yang sudah eme ngalami latihan khusus dari kijagabaya. Karena itu, jangan eme mencoba untuk melawan. Diam kau, teriak pemimpin pada pokan itu. Tanpa ragu-ragu eme maka ia pun berteriak, bunuh semua orang yang ada di dalam lingkungan pada pokan ini. Jika mereka melawan, bunuh semua bayi, anak-anak dan perempuan yang ada di dalam barak itu. Bulu kuduk Mahisa Murti eme emang meremang. Tetapi ia berharap bahwa Mahisa Pukat akan dapat mengatasinya bersama ketiga orang BKS prajurit itu. Sebenarnya lah beberapa orang telah berlari ke barak anak-anak dan perempuan. Namun mereka tidak dapat dengan eme udah masuk ke dalam barak itu untuk setiap saat jika jatuh perintah, eme eme bunuh anak-anak dan perempuan yang ada di dalamnya. Tetapi bekas perampok itu tertawa lagi. Semakin keras. Katanya, anak-anak ye yang kau maksud itu telah kami kuasai. Orang-orangmu ye yang berlari-lari ke barak anak-anak itu tidak akan pernah dapat bertemu dengan kau lagi. Cukup, pemimpin pada pokan itu berteriak, bunuh mereka sekarang. Beberapa orang pengikutnya telah menghambur ke halaman. Namun orang-orang yang ada di halaman itu sudah bersiap menghadapi mereka. Mahisa Murti sempat berbisik kepada Mahisa Semu, hati-hatilah. Nampaknya eme mereka orang-orang ye anggarang ye yang tidak mempergunakan otaknya untuk menilai langkah-langkahnya serta untuk eme eme pertimbangkan baik dan buruk. Mahisa Semu mengangguk. Ia pun melihat watak itu dari sikap dan kata-kata pemimpin pada pokan ye anggarang itu. Dalam benturan pertamanya bekas perampok itu. Tertawa keras Kak Eras. Katanya, aku sudah rindu dengan permainan seperti ini. Aku eme emang menunggu untuk melakukannya namun dalam kedudukan yang sebaliknya dari yang pernah aku lakukan dahulu. Orang-orang pada pokan itu menjadi semakin marah. Seorang di antara eme mereka telah eme melibat bekas perampok itu dengan garangnya. Namun bekas perampok itu ternyata telah menanggapinya sambil tertawa. Yang lain pun kemudian telah mulai terlibat dalam pertempuran pula. Bahkan Mahisa Murti dan Mahisa Semu pun telah bertempur pula melawan orang-orang pada pokan itu. Ternyata eme mereka tidak ingin eme eme buang-buang waktu. Karena orang-orang pada pokan itu telah eme mendapat perintah untuk eme eme bunuh lawan-lawannya, maka mereka langsung eme eme pergunakan senjata mereka tanpa ragu-ragu. Mereka benar-benar ingin eme eme bunuh orang-orang yang telah eme memasuki pada pokan mereka seluruhnya. Sementara itu pemimpin pada pokan itu masih saja menyaksikan pertempuran dari pendapa bangunan induk di pada pokannya. Ia terlalu percaya kepada orang-orangnya, sehingga ia menduga bahwa dalam waktu singkat orang-orangnya tentu akan segera dapat eme eme bunuh orang-orang yang telah eme eme asuki pada pokannya itu. Tetapi dugaannya itu ternyata telah mengecewakannya. Orang-orangnya tidak segera dapat menelesaikan orang-orang yang eme eme asuki pada pokannya dengan paksa itu. Dua orang bekas perampok itu ternyata eme eme miliki k eme eme puan yang eme eme adai. Bahkan bekas perampok yang berpengalaman sangat luas dalam dunia kekerasan itu telah berhasil eme mendesak lawan masing eme asing. Bahkan seorang di antaranya masih saja berteriak-teriak sambil tertawa keras-keras. Sementara itu senjatanya yang eme mendebarkan jantung masih saja berputaran dengan dasyatnya. Sedangkan bekas perampok yang seorang lagi ternyata lebih banyak menggerakkan senjatanya daripada eme eme buka mulutnya. Namun diam-diam ia telah berhasil mendesak lawannya sehingga melekat dinding. Lawannya tiba-tiba saja telah menjadi ketakutan. Dalam keremangan malam ia melihat metu bekas perampok itu menyala. Tetapi bekas perampok itu tidak segera mengayunkan senjatanya untuk eme eme bunuhnya. Dengan nada rendah ia mengeram, aku sudah terlalu banyak eme eme bunuh orang. Lepaskan senjatamu agar kau tidak aku bunuh. Orang yang sudah tidak sempat mengelak lagi itu termangu emangu. Namun sesuatu telah bergetar di hatinya. Orang yang akan dibunuhnya itu eme mendapat kesempatan lebih dahulu untuk melakukannya. Tetapi ia tidak berbuat demikian atasnya. Cepat, bentak bekas perampok itu, atau aku benar-benar harus membunuhmu. Orang yang sudah melekat dinding itu termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja seorang kawannya sempat meloncat mendekat dan mengayunkan senjatanya mengarah kepada bekas perampok itu. Tetapi bekas-bekas perampok itu menyadari bahaya yang datang mengancamnya, sehingga ia masih sempat mengelakkan diri dari ayunan senjata orang itu. Dengan demikian maka bekas perampok itu telah berganti lawan. Tetapi sejenak kemudian, maka bekas perampok itu telah berhasil eme mendesak lawannya itu pula, sementara orang yang tidak dibunuhnya itu hanya termangu-mangu saja. Ia masih saja dibayangi oleh sikap lawannya yang tidak membunuhnya itu meskipun ada kesempatan. Namun jumlah orang-orang pada pokan itu eme memang lebih banyak. Karena itu, maka keadaan pertempuran itu rasa-rasanya masih saja seimbang. Ki Buyut dan Ki Jagabaya yang juga telah terlibat dalam pertempuran telah mengerahkan kemampuan mereka. Ki Buyut eme memang eme memiliki kelebihan dari lawannya. Tetapi Ki Jagabaya ternyata mendapat lawan iya yang lebih baik, sehingga ia telah terdesak dan mengalami kesulitan. Apalagi anak-anak muda yang menyertai mereka. Tetapi Mah Isha Semu Yeang muda itu ternyata telah berhasil eme mendesak lawannya. Bahkan ia telah dipaksa untuk bertempur melawan dua orang. Untunglah keduanya bukan orang-orang terbaik di padepokan itu. Sementara itu Mah Isha Murti ternyata telah berloncatan dari satu putaran pertempuran ke putaran ye yang lain. Bagaimanapun juga ia merasa berkewajiban untuk eme-em bantu orang-orang padukuhan ye yang mengalami kesulitan dalam pertempuran itu. Selagi pemimpin padepokan itu belum turun langsung ke medan. BKS perampok yang ternyata banyak berbicara itu telah mendapat lawan ye yang termasuk tataran ye yang tinggi di padepokan itu. Namun BKS perampok itu masih saja sempat bertempur sambil tertawa, berteriak-teriak dan kadang-kadang dengan sengaja eme-em bakar perasaan lawannya, sehingga lawannya benar-benar menjadi marah dan kehilangan kendali perasaannya. Dalam pada itu, beberapa orang dari antara orang-orang padepokan itu eme-emang telah menuju ke barak tempat eme mereka menyimpan anak-anak. Namun langkah mereka segera tertahan oleh para bekas prajurit. Meskipun umur eme mereka rata-rata sudah berkisar pada pertengahan abad, tetapi pengalaman mereka telah eme-em bantu mereka mengatasi kesulitan. Ternyata ketiga orang bekas prajurit itu masih eme-empu menyatukan diri dalam pertempuran melawan lima orang sekaligus. Sementara itu seorang lagi di antara eme mereka telah berlari langsung menuju ke pintu barak. Namun langkahnya terhenti karena Mahisa Pukat tiba-tiba saja telah berdiri di muka pintu. Setan, geram warang itu, siapa kau? Aku salah seorang pengawal padukuhan. Kami, keluarga anak-anak yang kau kumpulkan di sini ingin mengambil mereka kembali, jawab Mahisa Pukat. Sejenak kemudian MAK pertempuran Ie yang sengit pun telah terjadi. Mahisa Murti harus meningkatkan kemampuannya untuk melawan pemimpin padepokan yang ternyata eme-emang berilmu tinggi itu. Sementara itu karena Mahisa Murti harus bertempur melawan pemimpin padepokan itu, MAKA Kibuyut dan orang-orangnya, termasuk kedua orang bekas perampok itu, harus menghadapi lawan-lawan mereka tanpa bantuan anak muda itu. Beruntunglah mereka, bahwa sebelumnya Mahisa Murti telah dapat mengurangi meskipun baru sebagian kecil dari kekuatan lawan-lawannya. Yang sedikit itu ternyata telah eme-emberikan pengaruh. Karena dengan demikian MAKA Kibuyut dan orang-orangnya telah dikurangi bebannya. Namun karena jumlah lawan yang menjadi semakin banyak, MAKA Kibuyut dan orang-orangnya semakin lama menjadi semakin terkuras tenaganya. Mereka harus mengerahkan kekuatan dan kemampuan mereka. Apalagi mereka yang harus bertempur melawan lebih dari seorang, sebagaimana Mahisa Semu. Tetapi karena Mahisa Semu telah ditempa oleh pengalaman yang meskipun tidak terlalu banyak, tetapi cukup luas serta latihan-latihan yang berat, maka ia masih mampu mengatasi desakan lawannya. Tetapi beberapa orang ye yang lain, justru telah mulai terdesak. BKS perampok yang seorang, ye yang harusnya melawan dua orang bahkan kadang-kadang tiga orang, eme-emang harus bekerja keras untuk mengatasinya. Ketika tenaga Kibuyut dan orang-orangnya mulai susut, maka mereka benar-benar M menjadi semakin terdesak, sementara Mahisa Murti telah terikat dalam pertempuran melawan pemimpin Padepokan yang mampu melihat kemampuan ilmu Mahisa Murti untuk M menghisap kekuatan dan kemampuan lawannya. Karena itu, maka pemimpin Padepokan itu telah eme ngerahkan kecepatan geraknya untuk menghindari benturan dan bahkan sentuhan dengan senjata anak muda itu. Dalam keadaan yang semakin sulit itulah, maka Mahisa Pukat telah hadir di halaman. Untuk beberapa saat ia melihat apa yang terjadi. Ternyata bahwa Kibuyut dan orang-orangnya eme-emang mulai terdesak. Kekuatan eme mereka pun ternyata mulai surut meskipun lawan-lawan mereka tidak eme miliki ilmu yang dapat menghisapi lemu eme mereka. Namun karena jumlah lawan yang lebih banyak, maka mereka harus mengerahkan tenaga yang sebesar-besarnya. Dengan demikian maka tenaga mereka pun menjadi cepat terkuras. Mahisa Pukat tidak dapat eme nunggu lebih lama lagi. Ia harus segera turun ke medan sebelum terlambat. Sebelum jatuh korban. Mahisa Pukat dengan serta merta telah meloncat eme memasuki arena ketika melihat seorang di antara anak muda pengawal Kijaga Baya itu jatuh terlempar dari arena dengan luka yang dalam dipundaknya. Mahisa Pukat sempat menangkap orang yang terlempar itu, sehingga orang itu tidak jatuh terpelanting. Perlahan-lahan Mahisa Pukat meletakkannya di pinggir arena sambil berdesis, jangan bergerak-gerak agar darahmu tidak terlalu banyak mengalir. Orang itu tidak menjawab. Tetapi ia eme mematuhi pesan itu dan berusaha untuk tidak bergerak sama sekali. Meskipun demikian senjatanya masih tetap tergenggam di tangannya. Kedudukan Kibuyuk menjadi semakin sulit ketika jumlah mereka telah berkurang meskipun hanya dua orang. Mahisa Murti Yeang terikat dengan lawannya Yeang baru dan seorang pengawal Kijaga Baya. Namun Kibuyuk menarik nafas dalam-dalam ketika dilihatnya Mahisa Pukat eme memasuki arna sambil berteriak, Orang-orang yang ada di barak anak-anak sudah kami habiskan. Orang-orang kita sedang menolong para B.I. dan perempuan Yeang telah diculik dan disimpan dengan paksa di padepokan ini. Persetan, geram pemimpin padepokan itu, kau jangan eme membual. Jika belum terjadi, aku tidak akan ada di sini, jawab Mahisa Pukat sambil berloncatan sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Murti. Keduanya ternyata eme mempunyai perhitungan yang sama untuk mengurangi kekuatan dan kemempuan lawan, karena ternyata mereka menjadi semakin mendesak. Mahisa Pukat dengan senjatanya telah eme membentur setiap senjata lawan yang sempat disentuhnya. Siapa saja tanpa eme memilih. Sekali-sekali bahkan Mahisa Pukat telah mengikat seorang lawan dalam pertempuran yang cepat. Sementara itu pemimpin padepokan yang sedang bertempur melawan Mahisa Murti itu telah meloncat mengambil jarak. Tiba-tiba saja ia sudah berada di pendapa lagi. Sekilas ia berusaha mengamati Mahisa Pukat yang bertempur dengan kera dan gaya yang sama dengan Mahisa Murti. Karena itu, maka pemimpin padepokan itu pun telah berteriak, hati-hati dengan anak muda itu. Ia eme memiliki ilmu yang paling licik ye yang pernah aku kenal. Ia dapat mencuri ilmu dan kekuatan ye yang ada di dalam diri kalian. Jangan sampai bersentuhan meskipun hanya senjata kalian dengan senjatanya. Orang itu tidak sempat berbicara lebih panjang. Mahisa Murti dengan cepat telah meloncat menyusulnya dan langsung menyerangnya dengan garang, sehingga orang itu harus berloncatan menghindar. Namun pernyataannya itu telah eme membuat para pengikutnya menjadi sangat berhati-hati. Bahkan tiga orang telah eme membentuk sebuah kelompok untuk mencegah Mahisa Pukat berloncatan dengan senjatanya untuk eme membentuk senjata-senjata orang-orang padepokan itu. Orang itu sama sekali tidak emang hiraukan peringatan Mahisa Murti. Bahkan ia telah meningkatkan ilmu-nya sehingga pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Agaknya orang yang eme memimpin padepokan itu telah meningkatkan ilmunya sampai ke puncak. Karena itu, eme akan katanya, kalian telah eme membunuh dan eme menghancurkan padepokanku, bahkan jika yang kau katakan itu benar, bahwa anak-anakku telah kalian kuasai, maka aku tidak eme mempunyai pilihan lain. Aku bunuh kalian, atau aku akan mati di sini. Kau dapat eme memikirkan langkah yang paling baik, teriak Mahisa Pukat. Tetapi orang itu tidak menghiraukannya. Karena ia eme memang tidak ingin bersentuhan dengan Mahisa Murti untuk menghindarkan diri dari kemungkinan kehilangan tenaga dan ilmunya, maka orang itu telah mengambil langkah yang menurut penilaianya paling baik. Bahkan satu-satunya kemungkinan yang dapat dilakukannya. Ketika Mahisa Murti menierangnya dengan garang, maka orang itu telah eme meloncat eme mengambil jarak sejauh-jauh dapat dilakukannya. Bahkan orang itu telah meloncat ke halaman samping di antara beberapa jenis tanaman perdu. Mahisa Murti tidak mau kehilangan lawannya. Karena itu, maka ia pun telah menyusulnya, meloncat ke halaman samping. Tetapi Mahisa Murti terkejut. Ia melihat orang itu menggerakkan tangannya dengan cepat. Seperti kilat, sesuatu telah terbang dari telapak tangan orang itu eme nyambar Mahisa Murti. Mahisa Murti eme menggeliat. Untunglah bahwa ia ternyata mampu eme menghindari serangan itu. Sebilah pisau kecil yang tersentuh cahaya obor ye yang terpanjang di regol bagian dalam dan dipendapa, sehingga cahayanya tidak cukup terang, namun cukup eme memberikan isyarat kepada Mahisa Murti akan bahaya yang eme nyambarnya. Tidak hanya sekali. Pisau itu telah disusul lagi dengan lontaran pisau berikutnya. Sambaran senjata itu ternyata benar-benar telah menggetarkan jantung Mahisa Murti. Pisau itu terbang demikian cepatnya, sehingga eme merupakan serangan yang sangat berbahaya. Ternyata Mahisa Murti tidak mendapat kesempatan untuk mendekat. Serangan-serangan datang bagaikan arus banjir ye yang ras. Beruntung susul menyusul. Berapa puluh pisau yang dibawanya bertanya Mahisa Murti di dalam hatinya. Namun Mahisa Murti harus mengambil sikap. Ia tidak dapat eme membiarkan dirinya diserang tanpa eme belas, bahkan tanpa batas. Pisau-pisau itu seakan-akan eme ngalir tidak habis-habis nih ah. Karena itu, maka Mahisa Murti telah eme ngambil keputusan yang keras untuk menghindarkan dirinya dari akibat ye yang paling buruk. Ketika sekali lagi ia eme memberikan peringatan tetapi tidak dihiraukan sama sekali, bahkan hampir saja lehernya disambar oleh sebuah pisau kecil, maka Mahisa Murti benar-benar kehilangan kesabaran. Tanpa ada pilihan lain Mahisa Murti telah mengeterapkan ilmunya yang dirasyat. Ilmu yang mampu melontarkan kekuatan yang luar biasa dari dalam dirinya kesasaran. Karena itu, ketika orang itu siap melontarkan pisaunya lagi, maka Mahisa Murti pun telah menghentakan tangannya. Dengan telapak tangan terbuka ke arah lawannya. Satu kekuatan ye yang dasyat telah terlontar eme nyambar lawannya itu tanpa dapat dihindarinya. Akibatnya eme memang parah sekali. Seolah-olah telah terjadi satu ledakan. Lawannya itu telah terpental beberapa langkah surut. Jatuh terlentang dengan tubuh yang seakan-akan terluka oleh hembusan api ye yang menyala. Terdengar teriakan nyaring. Namun kemudian sepi. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ia merasakan teriakan terakhir. Lawannya adalah ungkapan keemarahan, dendam dan kebencian tanpa batas. Sejenak suasana ye yang tegang itu menjadi semakin tegang. Bahkan angin malam pun rasa-rasanya telah berhenti bertiup. Suara-suara malam pun bagaikan telah terputus pula. Tidak ada suara jengkerik, bilalang atau angkup bunga nangka. Baru kemudian terdengar Mahisa Murti melangkah perlahan-lahan mendekati lawannya ye yang terbaring diam. Beberapa langkah dari tempatnya berdiri di saat ia dikenai ilmu Mahisa Murti ye yang mendebarkan itu. Dengan DM ikian maka pertempuran pun telah selesai. Sebagian dari penghuni pada pokan itu M emang telah terbunuh dan terluka cukup parah. Untuk beberapa saat kibuyut sibuk dengan orang-orangnya. Ternyata tidak hanya satu dua orang yang terluka. Kedua orang bekas perampok itu pun telah terluka pula meskipun tidak terlalu parah. Tetapi seorang di antara anak-anak muda M emang telah terluka parah. Sehingga orang itu M emang merlukan perawatan yang khusus dari kawan-kawannya. Dalam pada itu, maka kibuyut pun telah mengatur orang-orangnya pula. Mereka harus M emang bantu orang-orang pada pokan itu yang terluka di samping mengurusi kawan-kawan M mereka sendiri. Satu dua orang penghuni pada pokan itu terluka tidak terlalu parah. Sehingga orang-orang itu akan dapat diserahi tugas untuk merawat kawan-kawannya yang parah dan mengubur kawan-kawannya yang terbunuh. Mereka yang dengan cerdik menjatuhkan diri meskipun hanya terluka tidak terlalu parah, ternyata telah dapat M eni alamatkan diri. Dalam pada itu, kibuyut dan orang-orangnya M emang tidak dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu. Ia sempat berbicara dengan beberapa orang yang masih mungkin diajak berbicara di antara orang-orang pada pokan itu. Dalam kesempatan itu, kibuyut telah M emberikan kesempatan kepada orang-orangnya untuk beristirahat. Terutama M reka yang terluka meskipun tidak parah. Bahkan seorang di antara bekas perampok yang juga terluka lengannya itu M a si sempat berkata lantang, siapa yang akan M rebus M inuman buat kami? Tiga orang bekas prajurit yang ikut M embebaskan anak-anak itu telah berkumpul pula dengan kawan-kawannya. Seorang di antara M reka berkata, ada perempuan di barak anak-anak. Mereka tentu bersedia merebus air buat kita. Tentu dengan imbalan. Apa imbalannya bertanya bekas perampok itu? Mereka ingin kita bebaskan seperti anak-anak, jawab bekas prajurit itu. Tentu, jawab bekas perampok itu, mereka akan kaita bebaskan, namun tiba-tiba saja ia berkata pula, tetapi sudah tentu segala sesuatunya terserah kepada Kibuyut. Kibuyut M emang belum mengambil keputusan. Namun dalam pada itu, Mah Isamurti dan Mah Isapuka telah M membantu mengobati orang-orang kabuyutan yang terluka. Tetapi juga orang-orang padepokan itu. Karena menurut kedua anak muda itu, tidak semua orang padepokan itu mutlak bersalah. Mah Isamu agaknya eme merlukan beberapa saat untuk beristirahat. Anak muda itu tidak terluka, kecuali sebuah georesan kecil di pundaknya. Tetapi darah yang eme ngalir di luka itu segera menjadi pampat. Namun agaknya anak muda itu telah mengerahkan segenap kekuatannya sehingga ia eme merlukan waktu untuk beristirahat sebaik-baiknya, agar nafasnya tidak terputus karenanya. Beberapa orang padepokan itu eme emang merasa semakin baik ketika eme mereka telah mengobati luka-lukanya. Tetapi, mereka masih belum dapat berbuat banyak atas kawan-kawan mereka yang terluka lebih parah dan apalagi yang terbunuh. Di dapur, beberapa orang perempuan yang untuk beberapa lama telah menjadi tawanan dan bahkan tidak lebih daripada budak-budak yang harusnya melakukan. Bahkan segala perintah orang-orang padepokan itu, sedang merebus air dan bahkan menanak nasi. Berasa memang tidak kekurangan. Bahkan bahan-bahan makanan yang lain pun melimpah di padepokan itu. Menjelang fajar, maka orang-orang yang ada di padepokan itu setelah eme embersihkan diri di belumbang sempat makan nasi hangat dan minum-minuman panas dengan gula kelapa. Dengan demikian maka tubuh emereka pun menjadi segar. Ternyata kibuyut juga memberikan kesempatan kepada orang-orang padepokan itu untuk melakukan hal yang sama. Namun ketika kemudian fajar meningsing, maka orang-orang padepokan itu harus bekerja keras untuk mengumpulkan kawan-kawannya yang terluka dan terbunuh. Sementara itu keadaan emereka sendiri pada umumnya masih belum terlalu baik. Tetapi ternyata bahwa orang-orang kabuyutan tidak eme embiarkan orang-orang yang masih lemah itu bekerja sendiri. Mereka ternyata telah ikut membantu meskipun tidak dengan sepenuh hati. Sementara itu kibuyut telah berbicara dengan beberapa orang yang dianggap dapat eme emberikan keterangan yang diperlukan tentang para penghuni padepokan itu. Para pemimpinnya dan anak-anak yang ada di dalamnya. Menurut kesimpulan kibuyut, orang yang paling bertanggung jawab dalam persoalan penculikan anak-anak itu adalah pemimpin padepokan yang telah terbunuh dalam pertempuran. Beberapa orang pemimpin yang lain dengan setia melakukan semua perintah pemimpinnya, karena emereka merasa takut bahwa mereka akan tersingkir. Tiga orang pemimpin padepokan itu yang eme empunyai sikap lain dengan pemimpinnya, seorang demi seorang telah terbunuh tanpa diketahui pembunuhnya dan sebab-sebabnya. Kami eme emang hidup dalam suasana ketakutan, berkata salah seorang di antara orang-orang yang terluka itu. Kibuyut mengangguk-angguk. Bahkan akhirnya kibuyut mengambil satu kesimpulan bahwa ia tidak akan menangkap semua orang isi padepokan yang tersisa. Bahkan kibuyut eme eme berikan kesempatan orang-orang itu untuk mengembangkan padepokan itu namun dengan watak yang berbeda. Kabuyutanku tidak terlalu jauh dari tempat ini, berkata kibuyut, kami akan dapat mengawasi perkembangan kabuyutan ini. Orang-orang yang tersisa itu pun telah berjanji untuk melakukan semua pesan kibuyut, karena sebenarnya lah bahwa mereka juga tidak tahu apa yang telah terjadi di padepokan itu sebenarnya. Namun dalam pada itu, kibuyut telah dibebani tugas yang cukup berat. Ia harus meniilamatkan anak-anak dan perempuan yang ada di padepokan itu. Beberapa orang perempuan dengan jelas dapat meniabut asal usul mereka. Tetapi beberapa orang anak yang ada di padepokan itu sama sekali tidak tahu eme nahu tentang diri mereka sendiri. Bahkan anak-anak yang sudah tumbuh menjelang remajanya pun sulit untuk mengatakan, dari manakah mereka telah diambil. Baiklah, berkata kibuyut, kita akan eme bawa semuanya ke kabuyutan. Dari kabuyutan kita akan eme ngatur perjalanan mereka kembali ke tempat asal mereka. Dengan demikian, maka kibuyut dan orang-orangnya eme merlukan waktu yang agak panjang untuk eme persiapkan orang-orang perempuan dan anak-anak yang ada di padepokan itu. Karena itu, maka kibuyut dan orang-orangnya telah eme merlukan untuk tinggal semalam lagi di padepokan itu. Kecuali untuk eme persiapkan segala sesuatunya, yang satu malam lagi itu juga eme beri kesempatan orang-orang yang terluka beristirahat cukup banyak. Apalagi seorang di antara anak muda yang terluka agak parah itu. Dengan beristirahat sebaik-baiknya, maka keadaannya menjadi berangsur baik. Sedangkan bekas perampok yeang juga terluka. Itu seakan-akan tidak merasakan sejak semula meskipun dagingnya telah terkoyak. Di malam hari, orang-orang yeang tidak terluka serta mereka yang hanya tergores kecil, diwajibkan untuk ikut berjaga-jaga bergantian. Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat pun ikut pula bergantian bersama-sama dengan beberapa orang yang lain. Sementara itu Mah Isa Semu seperti juga orang-orang yang terluka lainnya, mendapat kesempatan untuk tidur semalam suntuk. Memang tidak terjadi sesuatu di eme malam itu. Menjelang fajar maka segala sesuatunya telah dipersiapkan. Bersama perempuan dan anak-anak, iring-iringan yeang akan meninggalkan pada pokan itu dan menuju ke kabu yutan eme merlukan waktu yeang lebih panjang. Namun kibu yu telah eme memutuskan untuk eme balik ke kabu yutan lewat jalan yang mereka tempuh ketika mereka berangkat. Melalui hutan panjang untuk menghindari perhatian yang berlebihan dari orang-orang padukuhan. Ketika kemudian M. Atahari terbit serta anak-anak telah mendapat makan pagi secukupnya, maka perempuan dan anak-anak di pada pokan itu telah mengikuti kibayut eme menuju kabu yutan. Kibayut eme memang eme merlukan waktu beberapa hari untuk menyebarkan pengumuman kepadukuhan-padukuhan di lingkungan kabu yutannya atau di lingkungan kabu yutan lain. Mereka yang merasa kehilangan sejak 2-3 tahun yeang lalu, diharap berhubungan dengan kibayut atau bebahu yeang ditunjuk. Namun kibayut pun harus berhati-hati. Mungkin orang yang datang eme ngaku eme punyai anak yang pernah hilang itu hanya sebuah permainan saja. Beruntunglah jika orang-orang yang datang eme ngaku eme punyai keluarga itu benar-benar berniat baik. Jika tidak, maka anak yang dilepaskan dengan susah peah akan jatuh ke tangan orang-orang tua yang kurang bertanggung jawab. Dan bahkan dengan tujuan yang buruk pula. Kepada orang-orang yang akan ditinggalkan kibayut. Berpesan, agar pengalaman pahit itu dapat menjadi pelajaran dalam hidup mereka selanjutnya. Kali ini kalian kami bebaskan meskipun beberapa orang kawan kalian terpaksa terbunuh. Namun pada kesempatan lain, kami akan bertindak lain pula. Mungkin seisi padepokan ini harus dibersihkan sama sekali. Orang-orang padepokan itu pun berjanji bahwa mereka tidak akan melakukannya lagi. Mereka pun sebenarnya tidak banyak ikut campur atas rencana pemimpinnya, karena mereka sama sekali tidak berhak berbuat apapun kecuali melaksanakan segala perintah. Demikianlah, maka kibayut telah mulai dengan perjalanannya. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah diminta oleh kibayut untuk tetap berada di kabayutan itu beberapa hari. Mereka menunggu sampai saatnya anak-anak itu diambil oleh mereka yang berhak. Perjalanan kembali ke kabayutan lewat hutan itu memang sulit. Apalagi bagi perempuan dan anak-anak. Tetapi perjalanan itu adalah perjalanan yang terbaik ditempuh. Beberapa orang anak-anak masih harus didukung. Bahkan ada pula yang masih terlampau kecil, sehingga harus digendong dengan selendang oleh perempuan-perempuan yang ikut dibebaskan itu. Tetapi betapapun beratnya perjalanan itu, perempuan-perempuan yang ada di dalam iring-iringan itu tetap eme rasa bergembira, karena jalan yang berat itu adalah jalan eme menuju ke kebebasan. Betapa menderitanya mereka di padetokan itu. Lahir dan batin. Mereka benar-benar diperlakukan sebagai budak bahkan seperti binatang. Untuk menjaga agar anak-anak itu tidak kelaparan di perjalanan, Ki Bayut Yeang juga eme punyai beberapa orang anak itu telah eme merintahkan perempuan-perempuan itu eme bawa makanan. Bahkan kedua orang bekas perampok itu pun telah ikut pula eme bawa ema kanan. Bukan mereka saja, anak-anak muda yeang ada bersama mereka pun tidak ketinggalan, sehingga makanan yeang mereka bawa cukup tidak saja untuk anak-anak, tetapi untuk semuanya. Namun di antara anak-anak emuda itu ada yang harus dipapah berganti-ganti. Keadaannya eme memang agak berat. Namun Ki Bayut Yeakin bahwa anak muda itu akan dapat tertolong jiwanya. Ternyata bahwa mereka eme merlukan waktu sehari penuh untuk menempuh perjalanan panjang itu. Mereka eme memang beberapa kali harus beristirahat. Akhirnya perjalanan yang berat itu dapat diakhiri. Anak muda yeang terluka parah itu eme memang menjadi semakin berat. Tetapi seorang yeang eme nguasai pengetahuan tentang obat-obatan yeang terbaik di Kabuyutan itu telah dipanggil untuk secara khusus merawat anak muda itu. Demikian mereka eme memasuki halaman banjar, maka perempuan-perempuan itu merasakan udara kebebasan yang segar di pusat paru-paru eme mereka. Diam-diam eme mereka mengecap syukur kepada Yang Maha Agung, bahwa pada suatu saat telah dikirim beberapa orang untuk eme eme bebaskan mereka. Letih dan sengatan panas matahari yang eme eme bakar telah mereka lupakan. Apalagi setelah mereka mendapat kesempatan untuk mandi dan eme eme benahi pakaian mereka. Di Banjar, mereka mendapat pelayanan yeang wajar. Tidak lagi sebagai budak. Tetapi mereka adalah orang-orang yang bebas sebagaimana orang lain. Namun justru Kabuyutan itu justru telah eme eme punyai pekerjaan yang termasuk berat. Mereka harus eme ni ebarkan warah-warah sejauh-jauh dapat dijangkau tentang penemuan mereka. Anak-anak dari B sampai anak-anak yang menjelang remaja. Sementara itu, Ki Buyut telah minta kepada perempuan-perempuan itu untuk beberapa lama tinggal di Kabuyutan untuk merawat anak-anak yeang belum diambil oleh orang tua mereka, karena perempuan-perempuan itu sudah dikenal oleh anak-anak itu selama dipadepokan. Ternyata perempuan-perempuan itu sama sekali tidak berkeberatan. Mereka menganggap bahwa mereka eme 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 punya kewajiban sebagai ucapan terima kasih eme mereka kepada orang-orang Kabuyutan itu. Demikianlah eme akaki buyut pun telah eme merintahkan beberapa orang anak muda untuk menghubungi Kabuyutan. Kabuyutan yang lain. Mereka eme eme beritahukan bahwa ada beberapa orang anak-anak yeang telah mereka bebaskan. Karena itu, jika Kabuyutan itu pernah merasa kehilangan anak-anak, maka mereka dapat berhubungan dengan kibuyut atau orang-orang yeang diserahi tugas untuk mengurusnya. Pemberitahuan itu eme eme memang cukup eme eme buat beberapa Kabuyutan eme menjadi gempar. Apalagi jika Kabuyutan itu eme eme memang pernah kehilangan anak-anak. Dengan demikian maka beberapa orang telah datang untuk melihat apakah ada di antara anak-anak itu anak-anak mereka yeang pernah hilang. Satu-satu anak-anak itu telah kembali kepada orang tuanya. Untuk eme eme akinkan kibuyut, maka orang tua yang mengambil anak-anak selalu diikuti atau diantar oleh bebahu Kabuyutan mereka. Namun sampai saat terakhir, masih ada seorang anak yang ternyata tidak eme mendapat perhatian dari siapapun juga. Anak itu seakan-akan eme emang anak yang tidak beribu dan tidak berbapa lagi. Perempuan-perempuan yang merawatnya juga tidak tahu dari mana anak itu datang. Anak yang sudah menginjak umur enam tahun itu juga. Tidak dapat eme eme beritahukan apapun tentang dirinya. Dari perempuan-perempuan yang ada di padepokan itu mereka mengetahui bahwa anak itu sudah ada di padepokan sekitar satu tahun. Masih belum banyak pengaruh yeang eme mencengkamnya, berkata salah seorang dari perempuan itu, apalagi anak itu nakal sekali. Kadang-kadang ia eme emang diikat dan dipukuli. Tetapi ia tidak dengan mudah dapat ditundukan. Ki buyu termangu emangu. Jika tidak ada orang yeang mengambilnya, maka anak itu harus menjadi tanggungan Kabuyutan. Namun siapakah yeang akan dapat eme ngurusnya sehari-hari? Anak itu nampaknya eme emang nakal dan keras kepala. Dalam pada itu, karena sudah ditunggu sampai lebih dari dua pekan tidak ada yeang eme ngambilnya, maka Mah Isha Murti, Mah Isha Pukat dan Mah Isha Semu telah eme eme bicarakannya pula. Jika eme emang tidak ada yeang eme ngambilnya, biarlah kita mengambil anak itu, berkata Mah Isha Murti. Apakah anak itu tahan berjalan demikian jauhnya bertanya Mah Isha Semu. Kita akan mendukungnya berganti-ganti, jawab Mah Isha Pukat yang nampaknya juga tertarik kepada anak itu. Mah Isha Semu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan ikut mendapat giliran. Akhirnya mereka menyatakan kepada Ki buyut kesediaan mereka untuk eme eme bawa anak-anak itu. Memeliharanya dan eme eme besarkannya. Ki buyut justru termangu emangu. Dengan nada rendah ia bertanya, apakah kalian akan dapat menjaganya? Kecuali anak ini eme emang nakal, bukankah kalian masih akan menempuh perjalanan yeang panjang? Mah Isha Murti dengan yur ekin eme menjawab, kami akan bersungguh-sungguh eme eme perhatikannya. Kami berjanji untuk eme eme buatnya menjadi seorang anak yang baik meskipun kami tidak tahu jalur keturunannya. Tetapi pengaruh tuntunan dari orang-orang terdekat tentu akan terasa sangat besar. Ki buyut mengangguk-angguk. Namun demikian ia masih berkata, anak-anak muda. Jika kalian memang berniat untuk eme eme bawahnya, kami deka buyutan ini eme emang tidak berkeberatan, karena eme emang tidak seorang pun yang mengaku sebagai orang tuanya. Mungkin anak itu diambilnya dari tempat yang jauh atau alasan apapun. Tetapi aku minta, pada waktu tertentu, tiga atau empat tahun lagi, anak itu dibawa kemari. Mungkin ada perkembangan tertentu tentang keluarganya atau persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan anak-anak itu. Baiklah ki buyut, berkata mah isamurti, sekitar tiga atau empat tahun lagi, kami akan eme em bawa anak itu kemari. Ia tentu sudah menjadi lebih besar. Perkembangan pribadinya sudah mulai nampak meskipun belum terlalu jelas. Dengan demikian maka anak terakhir dari anak-anak dan bayi yang ada di padepokan itu sudah eme mendapat tempat. Karena itu, maka ki buyut pun telah eme menuhi janjinya, eme merintahkan anak-anak muda kabuyutan itu mengantarkan perempuan-perempuan yang telah diambil oleh orang-orang padepokan. Perempuan-perempuan itu eme masih ingat jelas dari mana mereka diambil. Meskipun mereka tidak tahu jalan menuju ke padukuhan mereka masing-masing, tetapi mereka dapat menyebut nama padukuhan dan kabuyutan mereka, sehingga eme-em permuda anak-anak muda yang mendapat tugas mengantar mereka. Ternyata perempuan-perempuan itu telah diambil dari padukuhan yang berbeda-beda. Bahkan ada di antaranya yang diambil dari padukuhan yang jauh. Namun tidak banyak kesulitan yang dialami oleh anak-anak muda itu untuk menemukan padukuhan perempuan-perempuan yang harus mereka antar, emes ip pun cukup jauh. Bahkan anak-anak muda itu ada yang harus berjalan dua hari penuh. Namun tidak banyak kesulitan yang dialami oleh anak-anak muda itu untuk menemukan padukuhan perempuan-perempuan yang harus mereka antar, emes ip pun cukup jauh. Bahkan anak-anak muda itu ada yang harus berjalan dua hari penuh Tetapi mereka tidak takut lagi kepada orang-orang padepokan Ye Anggarang itu Karena sebagian besar dari mereka, justru para pemimpinnya, sudah dihancurkan Sehingga padepokan itu hampir lumpuh sama sekali Orang-orang Ye Anggarang masih hidup tentu tidak akan berani melakukan gerakan di luar padepokan mereka pada saat mereka dalam keadaan tidak berdaya Dalam pada itu, Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu justru masih menunggu satu dua hari untuk eme yakinkan bahwa eme memang tidak ada orang yang akan mengambil anak itu Sekaligus untuk mulai eme ngenalinya lebih banyak Anak itu eme memang nakal Tetapi Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu tidak eme eme perlakukan anak itu dengan kasar dan keras Anak-anak eme muda itu eme ulai dengan Mengajak anak itu bermain main Permainan anak-anak laki-laki yang eme memang agak keras Berkejaran Berlari-larian dan sembunyi-sembunyi ion Sekali-sekali anak itu diajak berkelahi eme meskipun tidak bersungguh-sungguh Nampaknya anak itu senang sekali melakukannya Iya, menjadi gembira Perubahan yang sangat besar telah terjadi di dalam dirinya Jika saat diketemukan wajahnya nampak selalu murung dan sedih, telah berubah menjadi gembira dan cerah Ketiga anak muda itu dengan cepat menjadi akrab Mereka ternyata eme rasa gembira pula eme mendapatkan seorang adik yang nakal, namun benar-benar bersikap sebagai seorang anak laki-laki Ketika ketiga anak muda itu sudah merasa cukup eme yakinkan bahwa tidak ada orang yang akan eme ngambilnya Maka ketiga orang anak muda itu pun telah minta diri kepada kibuyut untuk meneruskan perjalanan Terima kasih atas pertolongan kalian Berkata kibuyut, orang yang telah menyebabkan kabuyutan kami Kehilangan watak dan sifatnya itu telah disiapkan untuk diusut dan dijatuhi hukuman Yang pantas meskipun saudara-saudaranya yang langsung dirugikan tidak menuntut Yang bersalah eme memang harus dihukum, berkata Mahisa Murti, tetapi hukuman bukannya balas dendam Kibuyut mengangguk-angguk Katanya, ya, hukuman eme memang bukan balas dendam Hukuman harus eme memberikan satu kesadaran tentang kesalahan yang telah dilakukan untuk disesali dan tidak lagi berniat melakukannya Dalam pada itu, sebelum ketiga orang anak muda itu meninggalkan kabuyutan Sambil eme membawa seorang anak yang mereka dapatkan daripada pokan itu Maka beberapa orang telah menemui ketiga orang anak muda itu di banjar kabuyutan Orang tua dari anak-anak yang telah diketemukan kembali itu menyatakan terima kasihnya berulang kali Bahkan saudara tertua di antara mereka, seorang yeang kaya raya, telah menyiapkan bekal luang bagi ketiga orang anak muda itu Tetapi anak-anak muda itu menyatakan keberatan mereka untuk menerimanya Bahkan Mahisa semua itu telah berkata, kami eme memang tidak memerlukan bekal di perjalanan kami Itu merupakan laku yeang harus kami tempuh Orang itu tidak eme memang aksa jika itu eme memang satu laku dalam menjalani paugeran dari sebuah perguruan Bahkan Mahisa Murti pun berkata, salah satu rangkaian laku dari Tapang Rande Namun di dalam hati Mahisa Murti itu tersenyum Ia tahu bahwa Mahisa semua eme bawa bekal cukup Bukan saja berupa uang, tetapi juga berupa apa saja yang dapat ditukar dengan uang eme meskipun tidak berlebih-lebihan Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat juga eme bawa bekal luang meskipun sudah eme menjadi jauh susut Bahkan sudah hampir habis Namun orang itu ternyata cerdik juga Katanya, laku yang harus dijalankan oleh seorang yang menuntut ilmu pada sebuah perguruan eme memang harus dilakukan Apalagi yang sedang menjalani Tapang Rande Karena itu, maka aku berikan bekal ini kepada anak-anak yang tidak berbapa dan beribu ini Mudah-mudahan bekal ini akan berarti baginya, setidak-tidaknya selama dalam perjalanan Jika biasanya anak-anak muda yang sedang menjalani laku itu dapat menginap di mana saja, tetapi mungkin anak-anak ini eme merlukan tempat yang lain Demikian juga bagi makan dan eme inumnya, sehingga baginya diperlukan sekedar bekal Anak-anak muda itu saling berpandangan sejenak Namun Mahisa Murti kemudian telah berkata, biarlah Kami menerima bekal itu bagi anak itu Ternyata di malam hari eme menjelang keberangkatan ketiga anak muda itu di keesokan harinya, banjar itu telah penuh Kibuyut, para bebahu, orang-orang yang merasa pernah langsung ditolongnya, bahkan anak muda yang terluka berat Namun Yeang telah menjadi agak baik itu, telah datang untuk mengucapkan selamat jalan kepada ketiga orang anak muda beserta seorang anak kecil itu Ketiga orang anak muda itu telah dianggap sebagai orang Yeang pantas sangat dihormati Mereka telah melakukan satu pekerjaan yang sangat eme mengagumkan, sehingga kedua orang kanak-kanak Yeang hilang dari kabuyutan itu dapat kembali kepada orang tuanya Sekaligus eme membongkar niat jahat seorang adik terhadap saudara-saudara tuanya Bahkan semalam suntuk orang-orang kabuyutan itu berada di banjar Lewat tengah malam mereka telah eme persilahkan ketiga orang anak muda itu beristirahat Besok eme mereka akan eme mengadakan perjalanan panjang Namun orang-orang kabuyutan itu sendiri akan berada di banjar itu sampai ketiga orang anak muda itu berangkat eme membawa seorang di antara anak-anak Yeang diselamatkan daripada pokan itu Namun Yeang tidak diambil kembali oleh keluarganya Tidak seorang pun Yeang tahu tentang anak itu Sedangkan anak itu pun tidak tahu tentang dirinya sendiri Ternyata dalam keriuhan kelakar dan bermacam emacam permainan anak-anak muda Ketiga orang Yeang sedang dihormati malam itu sempat juga tidur Setelah pintu diselarak dari dalam bilik di banjar itu Maka ketiganya telah bersepakat untuk berganti-ganti berjaga-jaga Bagaimanapun juga eme mereka harus tetap berhati-hati Sementara itu anak yang akan mereka bawa telah tidur nih enyak sejak sore Menjelang fajar, ketiga orang anak muda itu telah terbangun Ternyata di pendapa banjar, orang-orang kabuyutan masih berkelakar dengan riuhnya Baru saja dihidangkan bagi mereka minuman hangat Di dapur masih sedang disiapkan makan bagi mereka dan terutama bagi mereka yang akan eme meninggalkan banjar itu untuk menuju ke tempat yang jauh Beberapa saat kemudian, maka semuanya eme memang sudah siap Ketiga orang anak muda itu pun sudah siap eme menahi dirinya Anak yang akan eme niatai eme mereka pun sudah mandi dan berpakaian rapi Demikianlah setelah makan pagi, maka Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa semua telah heminta diri kepada Kibuyut, Kijagabaya, para bebahu dan orang-orang kabuyutan yang ada di banjar Termasuk keluarga dari kanak-kanak yang telah dibebaskan itu Jika saja kalian bersedia tinggal di kabuyutan ini, desis Kibuyut Maaf Kibuyut, Sahut Mahisa Murti, sesuatu telah hem memanggil kami untuk meninggalkan kabuyutan ini Mungkin pada kesempatan lain, kami akan berusaha untuk singgah lagi kemari Tidak seorang pun dapat mencegah Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa semua bersama seorang anak telah meninggalkan banjar padukuhan itu Namun ketiga orang anak emuda itu eme nyadari bahwa dengan eme membawa anak-anak itu, perjalanan mereka akan menjadi jauh lebih lama Mereka tidak dapat eme maksa anak itu berjalan terlalu cepat Anak itu pun tentu lebih cepat merasa lelah sehingga mereka harus beristirahat Tetapi Mahisa Murti pun kemudian berkata, kita tidak akan lagi berhenti Meskipun lambat kita akan berjalan terus Kita sudah terlalu lama eme meninggalkan ayah di padepokan itu Mahisa Pukat pun sependapat Katanya, baiklah Kita hentikan laku yang selama ini kita jalani Kita tidak lagi tapang rande Mahisa Murti justru menjadi ragu-ragu Apakah benar mereka dapat eme embiarkan saja hal-hal yang tidak wajar berlangsung jika mereka menjumpainya di perjalanan? Tetapi Mahisa Murti tidak mengatakannya Bahkan kata-kata yang sudah ada di kerongkongannya pun telah ditelannya kembali Anak-anak muda itu eme memang tidak eme persoalkannya lagi Mereka pun berjalan terus menyusuri bulak-bulak persawahan Anak yang eme mereka bawa itu masih nampak segar di panas niat matahari pagi Dengan gembira anak itu berlari-lari di tanggul parit Ketika dijumpainya sebatang pohon randu, MAK tiba-tiba anak itu meloncat-memanjatnya Turun, minta Mahisa Pukat Tetapi anak itu eme manjat semakin tinggi Bahkan kemudian anak itu telah berteriak-teriak gembira Susul aku jika kalian mampu Pohon randu itu eme memang tidak begitu besar Tetapi dahan batang randu adalah dahan yang lemah dan mudah patah Jika anak itu eme manjat terlalu tinggi Pohon itu akan dapat eme membahayakannya Tetapi nampaknya tidak mudah untuk eme maksa anak itu turun Bahkan ketika Mahisa Murti eme ngancam akan meninggalkannya di situ Anak itu tidak mau turun Mahisa semua mencoba eme bujuk anak itu dengan kera Lain, katanya, jika kau turun, kita akan eme beli beberapa Mangkuk dawet cendol Kau mau dawet cendol? Mau Aku mau dawet cendol, jawab anak itu Sambil tertawa anak itu menjawab Bahwa dawet cendol itu naik Mahisa semua termangu-mangu sejenak Namun ia pun menjawab Penjual dawet cendol itu tidak ada di sini Kita berjalan beberapa puluh langkah lagi Baru kita akan menjumpai penjual dawet itu Tetapi anak itu tertawa Katanya, jangan menipu aku Aku akan duduk di sini sampai sore Mahisa semua menarik nafas dalam-dalam Tetapi agaknya ia mulai eme menjadi jengkel Katanya, kau mau turun atau tidak? Tetapi anak itu justru tertawa Ia semakin senang melihat Mahisa semua menjadi marah Tetapi Mahisa murti telah menggamit Mahisa semua dan Berbisik di telinganya Demikian pula dibisikinya juga Mahisa pukat Bahkan kemudian Mahisa pukat dan Mahisa semua telah saling berbisik Apa yang kalian katakan hi anak di atas dahan randu itu berteriak Tetapi tiba-tiba saja ketika orang anak muda itu tertawa Sambil lemeng mandang kepada anak yang ada di pohon itu Mereka bertiga telah melangkah ke tepi jalan di seberang pohon itu dan duduk di atas sebuah batu Beberapa saat KM Udian ketiganya telah saling berbicara Dan bahkan berkelakar dengan gembiranya tanpa eme-em Perhatikan lagi anak yang ada di pohon randu itu Untuk beberapa saat anak itu menunggu Tetapi ternyata ketiganya sama sekali tidak memperhatikannya Mereka masih saja berbicara dengan tanpa pernah berpaling kepadanya Di saat-saat ketiganya berhenti berbicara Maka perhatian mereka pun tertuju kepada tanaman, sawah dan gunung di kejauhan Atau bahkan mereka sempat eme-em perhatikan orang-orang yang lewat Tetapi tidak eme-em perhatikan anak itu sama sekali Beberapa kali anak itu eme-em manggil-manggil Namun ketiganya tidak menghiraukannya Sehingga akhirnya anak itu berteriak-teriak Mahisa Murtilah yang pertama kali berpaling kepadanya Tetapi kata-kata yang diucapkannya hanya singkat saja Turunlah Atau kau dapat berada di situ sampai sore seperti yang kau katakan Kami akan menunggu di sini Ambil aku, teriak anak itu Tetapi ketiga orang itu sudah tidak lagi berpaling kepada mereka Bahkan Mahisa Pukat duduk bersandar sebatang pohon Sambil eme-eme camkan matanya Akhirnya anak itu eme meluncur turun Sambil bergeramang demikian ia turun Maka anak itu pun segera berlari ke arah Mahisa Pukat Mahisa Murti dan Mahisa Semu Demikian marah anak itu telah memukul Ketiganya dibahu, di punggung dan di lengannya Ketiganya kemudian berdiri dan berlari M meninggalkan anak itu Tetapi anak itu tidak mau melepaskan em mereka Karena itu maka ia pun telah mengejarnya Ketika sebuah bulak telah em mereka lalui Maka anak itu mulai menjadi letih Karena itu, MAK ia pun telah berhenti dengan sendirinya Sambil berteriak-teriak Ketiga anak em muda itu pun berhenti Mereka berpaling sambil tertawa Mahisa Semu pun berkata Kau harus eme memanjat lagi Anak itu mulai merengek Bahkan matanya mulai menjadi merah Mahisa Semu menarik nafas dalam-dalam Iyalah Yeang Pertama kali mendekati anak itu Katanya, nah, lain kali kau Tidak boleh nakal lagi ya Kau harus menurut apa Yeang kami katakan kepadamu Anak itu tidak menjawab Tetapi ia mengangguk kecil Nah, jika demikian kita akan em-em beli dewet Cendol jika kita bertemu dengan penjual dewet di perjalanan Berkata Mahisa Semu Yeang Kemudian em menggandeng anak itu berjalan Mengikuti Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berjalan di depan Beberapa lama mereka berjalan kemudian Ketika anak itu benar-benar eme rasa letih Untunglah bahwa eme mereka sempat sampai ke sebuah kedai Yeang menjual dewet cendol Namun agaknya anak itu benar-benar sudah sulit Untuk diajak berjalan lagi Karena itu, mereka eme memutuskan Untuk berhenti saja di padukuhan itu Mereka akan minta izin untuk bermalam di banjar Meskipun hanya diserambi Ternyata orang-orang padukuhan itu adalah orang-orang yang ramah Apalagi ketika mereka mengetahui bahwa Anak-anak muda itu eme membewa seorang anak kecil Karena itu, maka dengan senang hati Orang-orang itu eme memberikan tempat kepada anak-anak muda itu Beserta anak kecil yang diajaknya untuk bermalam di banjar Pagi-pagi mereka telah bersiap-siap melanjutkan Perjalanan Setelah eme mengucapkan terima kasih Maka ketiga orang anak muda itu telah eme meninggalkan banjar padukuhan Dengan menggandeng anak kecil Yeang nakal itu Seperti yang telah mereka duga Berjalan bersama dengan anak kecil eme memang harus mengendalikan diri Mereka tidak dapat berjalan secepat saat-saat mereka hanya bertiga Namun karena hal itu sudah mereka perhitungkan sebelumnya Maka mereka bertiga sama sekali tidak menyesalinya Bahkan pada saat-saat eme mereka beristirahat Maka mah isa semua dapat eme-em pergunakan kesempatan itu untuk meningkatkan ilmunya Dengan demikian maka tidak ada weaktu yang terbuang Sementara itu kemampuan mah isa semua pun telah eme menjadi semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pengalamannya Justru karena kemampuan ditempa pada Saat-saat yang berat dan kadang-kadang gawat Maka ilmu mah isa semua pun cepat eme mencapai tingkat kedewasaannya Demikianlah maka perjalanan itu pun telah mereka tempuh dengan lamban Namun bukannya tidak berarti Namun pada suatu kali ketika mereka eme memasuki sebuah padukuhan Tiba-tiba anak kecil yang bersama dengan ketiga orang anak muda itu termangu emangu Dipandanginya pintu gerbang padukuhan itu Kemudian jalan ia yang mereka lalui Hampir di luar sadarnya anak itu berkata Aku pernah melihat tempat ini Ketiga orang anak emuda itu termangu emangu Mahisa Murti pun kemudian berjongkok di hadapan anak itu sambil bertanya Kapan kau pernah melihat tempat ini? Dahulu, jawab anak itu Tetapi aku tidak begitu ingat Lagi Mahisa Murti pun kemudian menuntun ingatan anak itu Kau ingat pohon beringin di tengah-tengah jalan padukuhanmu itu? Nampaknya pohon beringin itu eme mendapat banyak perhatian dari orang-orang di sekitarnya Pagar yang bagus dan terawat rati itu menunjukkan bahwa pohon itu merupakan satu wujud yang dianggap penting Atau barangkali kau ingat tergorek ol halaman yang tidak begitu terawat Sebagaimana pagar pohon beringin itu Wajah anak itu tiba-tiba menjadi tegang Tiba-tiba saja ia berkata dengan suara gemetar Aku takut Mari kita pergi Apa yang kau takutkan? Apakah ada sesuatu yang Pernah terjadi atasmu di sini bertanya Mahisa Murti Pohon itu Pagar itu Wajah anak itu benar-benar menunjukkan ketakutan Apa yang pernah terjadi bertanya Mahisa Murti Anak itu eme memang masih terlalu kecil untuk mengingat apa yang pernah terjadi satu dua tahun yang lewat Namun agaknya beangan kabur itu masih dapat diamati oleh kenangan anak kecil itu Katanya, ayah dan ibu Kenapa dengan ayah dan ibumu bertanya Mahisa Murti Anak itu menjadi semakin ketakutan Rasa-rasanya ingatannya mulai menggapai kenangan masa lalunya Tetapi anak itu kemudian menggeleng Katanya, aku tidak begitu ingat lagi Namun ketiga orang anak muda itu terkejut ketika mereka melihat Satu dua orang yang berjalan M mendekat Kemudian dia disusul dua tiga orang lain Empat, lima dan semakin lama semakin banyak Aku takut, teriak anak itu, aku takut Apa yang kau takutkan? Desak Mahisa Pukat Orang-orang itu Mereka telah MMB unuh ayah dan ibuku Jawab anak kecil itu Jadi kau berasal dari padukuhan ini bertanya Mahisa Pukat Ya, aku ingat pohon beringin itu Aku ingat regol padukuhan itu Dan aku ingat, ayah dan ibu dikubur di bawah pohon itu, di dalam pagar Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun KM Udian berdiri tegak Bertiga dengan Mahisa Semu mereka berdiri MM belakangi anak kecil Ye Ang ada di tengah-tengah itu Namun Ye Ang demikian eratnya berpegangan pada kain panjang Mahisa Semu Beberapa saat suasana menjadi sangat tegang Orang-orang padukuhan itu telah MM ngepung ketiga orang anak muda yang MM bawa anak kecil itu Seorang di antara mereka yang mengepung ketiga orang anak muda itu telah melangkah maju Dengan nada berat orang itu bertanya, anak-anak muda Dari manakah kau bawa anak kecil itu? Aku mendapat tugas untuk MM bawanya dan menyerahkannya kepada seseorang dari pemimpin padepokanku Berkata Mahisa Murti Siapakah pemimpin padepokanmu bertanya orang Itu Bukankah anak ini sudah kalian jual kepada Sekelompok orang di sebuah padepokan di dekat Padang Perdu itu Padang Perdu Ye Ang disebut tambal Nah, kalian sudah tidak berhak apapun atas anak ini Apakah kau orang padepokan itu bertanya orang padukuhan itu? Ya, aku adalah penghuni padepokan itu Jawab Mahisa Murti Untuk apa kalian keemari dengan MM bawa anak itu? Bertanya orang padukuhan itu Aku hanya lewat saja Jawab Mahisa Murti Beberapa orang saling berpandangan sejenak Namun kemudian seorang di antara mereka berkata Kedatangan anak itu akan MM bawa bencana Kenapa bertanya Mahisa Murti? Seperti ayah dan ibunya Jawab orang itu Mereka telah meniebatkan padukuhan ini dikutuk oleh para danyang di padukuhan ini Penunggu pohon ini Penunggu regol padukuhan dan penunggu banjar Kenapa kalian dikutuk bertanya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat? Mereka telah melanggar adat Ternyata keduanya Adalah dua orang saudara kandung yang akhirnya menjadi suami istri Berkata orang itu Bahkan telah M menghasilkan anak itu Dari mana kalian tahu bahwa keduanya adalah saudara kandung bertanya Mahisa Murti? Bukankah orang itu penghuni padukuhan ini? Dan Kami pun penghuni padukuhan ini Jawab orang itu Kau telah berbohong pada keteranganmu Yang pertama Kau tentu akan berbohong lagi Dua kali, tiga kali dan untuk M menutupi kebohonganmu Kau tentu akan terus meneru S melakukan kebohongan Orang itu menjadi haran Dengan lantang ia bertanya Kenapa aku berbohong? Jika kedua orang yang mengaku suami istri tetapi Sebenarnya masih saudara kandung KM Udian M mempunyai seorang anak satu Kenapa kalian tidak mencegahnya? Sejak semula Bukan setelah keduanya M mempunyai anak sebesar ini Aku yakin bahwa kalian tentu telah M mempunuhnya Sejak kalian kaitaui perempuan itu M mengandung Berkata Mahisa Murti Persetan, geram orang itu Kau tidak tahu apa-apa tentang orang-orang di padukuhan ini Karena itu, kau tidak berhak ikut campur Sekarang, serahkan anak itu kepada kami Ia adalah hasil perbuatan Iye Angkotor dan mengotori padukuhan ini Satu-satu tebusan adalah mencuci tanah ini dengan darahnya Itu tidak mungkin Aku adalah petugas dari padukuhan yang telah M M belayar harganya Ia adalah anak padukuhan yang sah Jika kalian mencoba M mengganggu anak ini M AK kalian, padukuhan ini akan bermusuhan dengan padukuhan kami Jangan kau kairat, bahwa pada pokan kami berisi orang-orang yang ramah, baik hati dan mengalah tentang satu persoalan Pada pokan kami berisi sekelompok orang-orang kasar yang siap M M bunuh dengan jari-jarinya tanpa gemetar Berkata Mahisa Murti Orang-orang padukuhan itu menjadi ragu-ragu Sementara itu Mahisa Pukat pun berkata Kami akan melanjutkan perjalanan Anak ini anak kami Minggirlah kalian Tetapi anak itu telah menodai padukuhan ini Sebagai mana orang tuanya Berkata orang Iye Ang M langkah maju mendekati Mahisa Murti itu Siapakah yang saat itu telah menjual anak ini kepada kami Kepada pada pokan kami bertanya Mahisa Murti Beberapa orang saling berpandangan Namun kemudian orang yang melangkah maju itu berkata Kami berniat menyingkirkannya Anak itu tidak boleh menginjakan kakinya lagi di dalam regol padukuhan Setiap sentuhannya akan menimbulkan bencana Pagebluk, hamatanaman dan musim panas sepanjang tahun Namun ternyata anak itu telah memasuki padukuhan ini Karena itu, maka aku minta kerelaan kalian untuk eme mencuci padukuhan ini dengan darahnya Kami eme merlukan darahnya untuk eme embasai keempat sudut pagar pohon beringin itu Kemudian sudut tikungan batu datar Keempat regol padukuhan dan patung di halaman Ki Bekel Jika kebutuhan kami sudah cukup dan anak itu emasih tetap hidup Anak itu boleh kau bawa pergi Tetapi dengan janji bahwa anak itu tidak akan mengotori padukuhan ini lagi Karena jika demikian maka ia harus mencucinya dengan darahnya pula Bagaimana caranya kau eme ngambil darahnya bertanya Mah Isa Murti Kami akan eme otong nadi di kedua pergelangan tangannya Darahnya akan kami tampung dengan sebuah mangkuk tempurung Berkata orang itu Kalian adalah pembunuh-pembunuh yang paling kejam Geram Mah Isa Pukat Anak itu tentu akan mati jika diambil darahnya sebanyak itu Bagaimana jika darah orang lain? Darah kami bertiga misal ni Tidak mungkin Jawab orang yang maju mendekati Mah Isa Murti Hanya darah anak itu Namun tiba-tiba saja Mah Isa Semu berkata lantang Kami berkeberatan Bukan hanya kami Tetapi seluruh isi padepokan kami Jika kalian memaksa Maka akan timbul perang Kami akan eme manggil semua orang di padepokan kami Meskipun jumlahnya tidak akan sebanyak jumlah laki-laki di padukuhan ini Tetapi seorang di antara kami akan mampu eme menuh empat orang padukuhan ini Orang-orang padukuhan itu eme manggil menjadi ragu-ragu Mereka bertiga agar mereka tidak eme meninggalkan jejak Kau kira tidak akan ada petugas sandi Ye yang dapat eme bongkar pembunuhan ini? Terutama petugas sandi daripada pokanku Nah, jika kemudian keadaan ye yang sebenarnya sudah diketahui MAK padukuhan ini akan eme menjadi karang abang Tidak sebuah pun akan masih tersisa Aku tidak peduli kemana orang-orangnya akan eme engungsi Atau bahkan mati lemas Karena asap untuk terbakar sekalipun oleh api yang menyala Jawab Mah Isa Pukat Omong kosong, berkata salah seorang ye yang Mengepung mereka bertiga serta anak kecil Ye yang berpegangan kain panjang Mah Isa Semu Menirahlah Kalian bertiga pun akan dibunuh untuk menghilangkan jejak Tidak seorang pun akan mengetahui apa ye yang akan terjadi hari ini Selain keluarga padukuhan ini sendiri Mah Isa Semu rasa-rasanya tidak sabar lagi Katanya, jadi kalian bersungguh-sungguh Ya, kami bersungguh-sungguh Jawab orang itu Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat menarik nafas dalam-dalam Namun dalam pada itu Mah Isa Murti berkata Kami lebih takut kepada ikatan paugeran dalam padepokan kami Daripada padukuhan ini Apapun yang akan kalian lakukan atas kami Maka kami tentu akan mengimbanginya Demikianlah maka orang-orang yang mengepung Ketiga orang anak muda itu bersiap-siap Orang yang mendekati Mah Isa Murti itu pun berteriak Bunuh mereka Tetapi ingat, darah anak itu harus dipisahkan Tidak ada jawaban Namun para penghuni padukuhan itu benar-benar telah kehilangan penalaran Karena itu, maka mereka pun justru mulai bergerak perlahan-lahan Mah Isa Murti menarik nafas dalam-dalam Hampir berbisik ia berkata Kenapa kita akan M menjumpai persoalan dengan orang-orang padukuhan lagi? Apakah kita harus bertempur dengan mereka dan M biarkan korban jatuh? Mah Isa Pukat M memang juga menjadi bingung Sementara Mah Isa semua menjadi ragu-ragu Namun hampir di luar sadarnya Mah Isa SMU berkata Sudah tentu kita tidak mau mati di bantai orang-orang itu Mah Isa Pukat mengangguk Namun ia berdesis Apakah sebab yang sebenarnya sehingga kedua orang tua anak ini dibunuh? Tentu tidak sebagaimana dikatakan oleh orang-orang itu Itulah yang sulit Berkata Mah Isa Murti Mereka telah sepakat untuk meniabutnya demikian Nampaknya padukuhan ini dikuasai oleh seorang yang sangat berpengaruh Sebagai mana pemimpin sebuah padepokan Mah Isa Pukat M mengangguk Namun sementara itu kepungan itu pun telah menjadi semakin rapat Sehingga ketiga orang anak muda itu tidak sempat berbuat lain kecuali bersiap-siap untuk melawan Anak Ye Ang menjadi sasaran kemarahan orang-orang padukuhan itu menjadi ketakutan Ia berpegangan Mah Isa sembuh semakin erat Sehingga akhirnya Mah Isa Pukat pun Berkata Jagalah anak ini Biarlah kami berdua menghadapinya Sebenarnya lah Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat pun telah bergerak selangkah maju Mereka telah menggenggam senjata di tangan mereka untuk menghadapi ujung-ujung senjata dari orang-orang padukuhan Kalian benar-benar dungu Apakah kalian bertiga benar-benar ingin em menghadapi kami yang sekian banyaknya Lebih dari 25 orang Sebentar lagi yang lain pun akan berdatangan pula Mereka akan em-em bunuh kalian seperti em-em bunuh garangan yang telah mencuri ayam di kandang Berkata orang yang nampaknya menjadi pemimpin di antara orang-orang itu Tetapi Mah Isa Pukat tertawa Katanya Kami adalah perampok, peniamun dan pem bunuh yang tidak ada duanya di sekitar padang perduambal Kami adalah penjahat yang paling ditakuti di sisi ini bahkan di seluruh pakun Kami em-em bunuh orang bagaikan em-em babat padang ilalang Jika kalian tidak yakin akan kata-kata kami, em-arilah Kita akan em-em buktikannya Siapakah yang akan tinggal hidup di sini Tetapi seandainya kami berdua mati, maka lebih dari separuh di antara kalian tentu akan mati Itu sudah em menjadi takaran Nyawa kami berharga 10 orang lain Apalagi orang-orang padukuhan ye ang-dungu seperti kalian Yang tidak tahu sama sekali tentang keras ni adunia olah kanuragan Sikap dan kata-kata Mah Isa Pukat em-emang berpengaruh Tetapi pemimpin dari orang-orang padukuhan itu berteriak Cepat, jangan ragu-ragu Orang-orang ye ang sebenarnya em-emang sudah menjadi ragu-ragu itu telah bergerak kembali Semakin em mendekat dengan senjata telanjang di tangan Sementara itu Mah Isa sembuh sempat bertanya kepada anak itu Kau ingat kenapa ayah dan ibumu dibunuh? Anak itu menggeleng Namun wajahnya benar-benar menjadi pucat Katanya, dulu ayah dan ibu diketpung seperti sekarang Lalu ayah dan ibu dibunuh beramai-ramai Apa ye ang em mereka katakan ketika ayah dan ibumu dibunuh bertanya Mah Isa Semuh Anak itu em menggeleng Mah Isa Semuh em menarik nafas dalam-dalam Namun ia pun telah berdiri tegak dengan senjata di tangan kanan Sedangkan tangan kirinya em-em megangi tangan anak itu erat-erat Jangan takut, berkata Mah Isa Semuh Kita akan mengusir mereka Namun bagaimanapun juga anak itu menjadi gemetar Ia mulai em-em bayangkan kembali apa yang telah terjadi atas sayai ah dan ibunya Sebelum ia dijual kepada orang-orang pada pokan Beberapa saat KM Udian, kepungan pun telah menjadi rapat dan semakin lama semakin sempit Beberapa pucuk senjata teracu ke arah mereka Tetapi beberapa buah lembing nampaknya siap dilontarkan Akhirnya Mah Isa Murti pun berbisik Kita harus menakut-nakuti mereka agar mereka pergi tanpa harus jatuh korban lagi Sebagaimana di padukuhan yang baru kita tinggalkan Nampaknya orang-orang ini benar-benar tidak mengerti Kita hanya akan menangkap pemimpinnya saja Mah Isa Pukat M-E ngerti maksud Mah Isa Murti Karena itu, ketika orang-orang itu em menjadi semakin rapat M-A-K-I-A pun telah em-em usatkan nalar budinya Sebenarnya lah orang-orang padukuhan itu em-emang akan em-em bunuh mereka Dan mereka berempat sebagaimana em-em-em bunuh orang tua anak kecil itu Ketika sebuah lembing melayang, anak Hiks, tidak nyambung ya Di buku aslinya juga begitu Jangan takut, berkata Mah Isa Semu Dahulu ayah dan ibu juga dilempari lembing Senjata dan batu-batu besar sehingga ayah dan ibu mati tertimbun Berkata anak itu Begitu kejamnya, geram Mah Isa Semu Namun beberapa buah lembing telah dilemparkan lagi Mah Isa Semu telah menangkis lembing-lembing itu dengan senjatanya Namun Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat Nampaknya tidak hanya sekedar menangkis dengan pedang mereka Meskipun hal itu dapat mereka lakukan Tetapi Mereka merasa perlu untuk em-emaksa orang-orang itu mengurungkan niatnya yang bodoh dan tidak wajar itu Hiks, tidak nyambung ya Di buku aslinya juga begitu Suara Mah Isa Murti bergema bergulang-gulang di seluruh padukuhan Jantung di dalam setiap dada pun bergetar dan tubuh-tubuh telah menggigil ketakutan Dalam pada itu, seorang yeang rambutnya mulai emeng mutih telah melangkah maju Tubuhnya ditopang dengan sebuah tongkat panjang yeang bercabang pendek di ujungnya Em pun anak-anak muda Berkata orang tua itu Atas nama seisi padukuhan ini kami mohon em pun Siapa kau bertanya Mah Isa Murti Orang itu berjalan terbongkok-bongkok berpegang pada tongkatnya Katanya, aku termasuk orang tersisih di sini Aku orang yeang tidak mendapat tempat di antara orang-orang padukuhan ini Kenapa kau sekarang em inta em pun atas nama orang-orang padukuhanmu? Apakah kau berhak mewakili orang-orang padukuhanmu sementara kau adalah orang tersisi bertanya Mah Isa Murti? Memang tidak seorang pun yang berhak mohon ampun, karena semuanya terlibat dalam kesalahan ini Semuanya terlibat dalam pembunuhan yeang pernah dilakukan tahun lalu atas kedua orang tua anak itu Hanya akulah yang tidak terlibat ke dalamnya, sehingga aku adalah orang yang paling berhak em mohon ampun Dan jika dibenarkan, aku pun akan em em mohonkan ampun bagi orang-orang padukuhan ini, berkata orang tua itu Mah Isa Murti termangu emangu sejenak Namun, kemudian ia pun bertanya, tetapi siapakah yeang telah bersalah atas peristiwa ini dan peristiwa lebih dari setahun yang lalu itu? Tentu ada satu dua orang yang telah menggerakkan seisi padukuhan ini sehingga padukuhan ini bergejolak Ampun anak-anak muda, aku tidak tahu Tiba-tiba saja aku melihat peristiwa itu terjadi Seperti peristiwa yang hampir saja terjadi ini, berkata orang tua itu Jika demikian aku tidak akan em em maafkan seorang pun Sudah aku katakan aku adalah perampok, penyamun, penjahat dan apa saja yang paling buruk di bumi ini Aku juga pembunuh berdarah dingin Karena itu, jika tidak ada orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan yang pernah terjadi dan yeang hampir saja terjadi Maka kami akan tetap melakukan sebagaimana kami rencanakan Tetapi jika kau kakek tua, dapat em menunjuk orang yang bertanggung jawab Masa aku akan mengampunimu dan orang-orang yeang kau em intakan ampun Mungkin BIBI, mungkin perempuan atau orang lain, jawab Mahisa Murti Orang tua itu termangu-mangu Ia berpaling kepada orang-orang yeang ketakutan itu Namun akhirnya ia menggeleng, aku tidak dapat berbuat lebih jauh Mahisa Murti akhirnya telah kehilangan kesabaran Karena itu, maka ia pun berteriak, cukup Tidak ada yang harus diampuni Aku tidak em-em punyai waktu lagi Ketika Mahisa Murti kemudian em menghadap ke arah orang-orang yang mengepungnya Serta seakan-akan siap untuk melontarkan ilmunya Maka tiba-tiba orang tua itu berkata, tunggu Jangan Aku tidak mau kehilangan terlalu banyak waktu di sini Dengan sekali hentak, maka separuh dari orang-orang itu akan mati Sekali lagi dan sekali lagi, habislah em mereka Sementara saudaraku akan dapat em-em bakar sebuah rumah di sini Jangan, berkata orang tua itu, ternyata aku em-emang harus melakukannya Aku tahu, akibatnya akan sangat parah bagiku Mungkin aku dan keluarga ku akan habis dicincang sampai lumat Kenapa bertanya Mahisa Murti Orang yang kau cari adalah orang yang tidak ada duanya di padukuhan ini Orang itu adalah orang yang berdiri di sudut pagar pohon beringin itu Di bawah kakinya kedua orang yang telah dibunuh itu dikuburkan, berkata orang tua itu Omong kosong, teriak orang itu Iyalah yang telah menggerakkan orang-orang padukuhan ini untuk melakukan pembunuhan itu Ia pulalah Yang merancangkan tuduhan seolah-olah kedua orang tua anak itu adalah kakak beradik Berkata orang itu pula Jadi, ternyata tuduhan itu palsu bertanya Mahisa Murti Ya, jawab orang tua itu, semuanya palsu Orang itulah yang sebenarnya ingin em-em peristri perempuan yang dibunuh beramai-ramai itu Dilempari lembing, pisau, pedang, kapak, batu dan potongan-potongan kayu Sehingga kedua orang suami istri itu mati dalam keadaan yang sangat menyedihkan Diam, teriak orang itu pula Ku bunuh kau Nah kau dengar, berkata orang tua itu Ia dan pengikutnya tentu akan em-em bunuh aku dan anak serta menantuku Tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit dari sekian banyak orang yang mengepung kalian Lebih dari 25 bahkan 30 orang Belum terhitung perempuan dan anak-anak yang ada di rumah Bahkan beberapa orang masih berdatangan Sedangkan keluargaku hanya terdiri dari 5 orang 5 orang tentu jauh lebih sedikit dari 100 orang seisi padukuhan ini Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam Katanya dengan nada rendah, jadi kau berkorban untuk orang-orang ini Ya, mereka adalah keluarga besar padukuhan ini Mereka adalah tetangga yang baik Sana kadang yang aku cintai Nah, sekarang terserah kepada anak muda Apakah yang akan anak muda lakukan? Berkata orang tua itu Bohong Orang itu em-emang pembohong besar di padukuhan ini Karena itu iya em-emang tersisi dari antara kami Teriak orang itu Mahisa Murti berpaling kepada orang tua itu Namun orang tua itu berkata Aku em-emang tersisi karena aku merasa kasihan kepada orang-orang padukuhan ini Tetapi agaknya karena aku sudah dianggapnya terlalu tua Sehingga aku telah dibiarkan saja Tetapi apa yang aku katakan itu benar Aku sudah siap mengorbankan keluarga bagi kepentingan padukuhan Dalam pada itu makamah Isamurti pun kemudian bertanya kepada orang-orang yang semula mengepungnya Nah, sekarang kalianlah yang harus menjawab Orang tua itu sudah mengatakan terus terang Siapakah yang em-emang menjadi otak dari kekacauan yang terjadi di padukuhan ini Tidak ada seorang pun yang menjawab Kenapa kalian em-emang menjadi ketakutan hi? Kalian tidak malu kepada orang tua itu? Atau kalian akan dengan senang hati dan tanpa berperasaan menikmati pengorbanan orang tua itu? Nah, siapakah laki-laki di antara laki-laki? Siapakah yang berani mengatakan Apakah yang dikatakan oleh orang tua itu benar atau tidak? Siapakah di antara kalian yang merasa malu Em-emang biarkan dirinya menjadi tebusan atas pengorbanan orang tua itu dengan keluarganya Serta em-emang biarkan keluarga mereka mati dibunuh oleh orang gila itu Sementara kalian menikmati hidup yang panjang Apakah kalian tidak pernah berpikir Bahwa kalian dalam jumlah yang sekian banyaknya itu Akan dapat em-emang bulatkan diri menjadi kekuatan Yang tidak akan dapat dikalahkan oleh hanya seorang Betapapun tinggi ilmu orang itu Kenapa kalian tidak em-emang berlakukan orang itu Sebagaimana kalian em-emang berlakukan kedua orang tua anak itu Orang-orang yang justru tidak bersalah Jika kalian laki-laki maka kalian dapat em-emang Ngepung orang itu dan emang hukumnya sesuai dengan kesalahannya Beberapa wajah mulai tengadah Beberapa orang mulai em-em perhatikan laki-laki yang berdiri di sudut pagar pohon beringin itu Orang yang pertama kali mendatangi Mahisa Murti dan em-em utuskan untuk em-em bunuh anak kecil itu pula Sebenarnya lah semua metu tertujuk kepada orang itu Namun orang itu tidak mau menierah begitu saja Adalah benar-benar di luar dugaan Mahisa Murti ketika orang itu tiba-tiba saja telah melontarkan sebilah pisau em-em Ngarah ke dada anak muda itu Bagaimanapun juga tinggi ilmu Mahisa Murti Dalam keadaan yang tidak diduganya sama sekali Ia terkejut juga melihat pisau itu menyambarnya Meskipun ia sempat bergeser Tetapi pisau itu masih menggores kulit lengannya Wajah Mahisa Murti menjadi marah Namun kemudian terdengar orang yang melemparkan pisau itu tertawa berkepanjangan Katanya, sebentar lagi kau akan mati Pisauku adalah pisau beracun Hanya akulah yang em-em punyai obat penawarnya Mahisa Murti tidak segera em menjawab Sementara itu orang itu pun berkata selanjutnya Aku akan em-em berikan obat penawar itu dengan beberapa janji Janji apa bertanya Mahisa Murti Berikan anak itu kepadaku Berkata orang itu Kemudian kalian semuanya pergi Em meninggalkan tempat ini Atau anak itu Aku bunuh dengan caraku Kau em-emang iblis Geramah Isam Murti Aku tahu bahwa saudaramu itu juga mampu melakukan Sebagaimana kau lakukan Tetapi jika ia memaksa untuk em-em bunuhku Maka kau pun akan mati Karena kau tidak akan mendapat obat penawarnya Berkata orang itu Mahisa Murti benar-benar telah menjadi marah Selangkah demi selangkah ia maju mendekati orang itu Aku sambil berkata Aku tidak akan em-em bunuhmu dengan ilmuku yang dapat menghancurkan regol halaman itu Tetapi aku ingin bertempur dengan sentuhan wadak Nah, senjata apa yang akan kau pakai? Orang itu menjadi tegang Dengan nada tingginya Berkata, kau telah terkena racunku Kau akan mati Aku juga akan membunuhmu Geramah Isam Murti Tetapi kau masih em-em punya kesempatan untuk hidup Jika mau mengikuti perintahku Geram orang itu Aku bukan budakmu Aku tidak berkewajiban menuruti perintahmu Jawabah Isam Murti pula Tetapi kau akan mati Hanya dalam beberapa kejap lagi Orang itu mulai bergeser mundur ketika Mahisa Murti mendekatinya Racunmu tidak ada artinya bagiku Berkata Mahisa Murti pula Kau kira hanya kau saja Yeang M.M.Punyai penawar racun Racun ku racun Yeang sangat tajam Berkata orang itu Mahisa Murti tidak menunggu lebih lama lagi Ia justru melangkah lebih panjang lagi mendekati orang itu Namun sekali lagi orang itu telah melemparkan pisau ke arah jantung Mahisa Murti Tetapi Mahisa Murti yang telah siap dengan pedangnya Dengan cepat pula menangkis serangan itu Sehingga pisau itu tidak mengenainya Tetapi terlempar beberapa langkah daripadanya Tetapi orang itu ternyata masih menimpan beberapa pisau di ikat pinggangnya Pisau-pisau beracun Karena itu, maka ia pun telah menarik lagi satu pisau dari ikat pinggangnya Tetapi pada saat itu, sama sekali tidak terduga Seorang anak muda telah M. meloncat maju dengan tanpa menghiraukan apapun juga Di tangannya tergenggam sebila keris Dengan serta-merta anak muda itu telah M. menghunjamkan kerisnya di lambung Orang yang hampir saja melemparkan pisaunya itu Orang itu terkejut Ia masih sempat berpaling M. memandang ke arah anak muda itu Sorut matanya Y. bagaikan menyala itu Ternyata telah M. membuat anak M. Uda Yang menusuknya M menjadi ketakutan Karena itu, maka ia pun telah bergeser selangkah demi selangkah surut Sedangkan orang Y. terluka itu seakan-akan tidak lagi merasa bahwa lambungnya telah K. O. ya Setan kau, geram orang itu, kau mencoba M. M. benuhku Suasana menjadi semakin tegang Anak muda Y. telah Menusuk lambung orang yang telah melemparkan pisau itu menjadi semakin ketakutan Ternyata orang ditusuknya tidak segera mati Dalam suasana tegang itu M. Isap Pukat sempat bertanya kepada orang tua Y. yang telah berani M. menunjukkan siapakah yang bersalah itu, siapa anak itu? Anak itu adalah adik dari perempuan Y. yang telah terbunuh bersama suaminya Perempuan yang telah dilempar leming, pisau, kapak dan batu, jawab laki-laki tua itu, agaknya dendamnya tidak lagi tertahankan Dalam kesempatan ini ia telah melepaskan dendamnya itu M. Isap Pukat tiba-tiba saja telah M. menggeretakan giginya Ketika laki-laki yang terluka itu mengangkat pisau belatinya ke arah anak muda Y. yang ketakutan itu, maka M. Isap Pukat telah berada di sampingnya Ternyata dia tahanmu cukup besar, geram M. Isap Pukat Orang itu berpaling. Namun ia pun mengeram ketika ia melihat M. Isap Pukat berdiri di sebelahnya Kau akan M. M. bela anak itu bertanya orang itu Kau adalah sumber dari segala malapetaka, geram M. Isap Pukat, menirahlah Bertobatlah, agar jika kau dapat disembuhkan maka kau akan M. menjadi warga yang baik dari padukuhan ini Tetapi orang itu sama sekali tidak mendengarkannya Bahkan tiba-tiba saja ia telah mengayunkan pisaunya menyerang M. Isap Pukat Kemarahan M. Isap Pukat sejak semula telah M. N.I. esak di dadanya Karena itu, ketika orang itu mengayunkan pisaunya mendatar, maka dengan cepat M. Isap Pukat bergeser Selangkah ia surut, sehingga pisau orang yang terluka itu tidak meninggungnya Kemarahan M. Isap Pukat agaknya telah benar-benar sampai ke ubun-ubun Karena itu, maka tangannya sudah siap terayun menghantam dada Jika hal itu terjadi, maka sudah pasti tulang-tulang iga orang itu akan berpatahan Namun ternyata sebelum M. Isap Pukat melakukannya Sekali lagi anak muda itu meloncat sambil menjulurkan kerisnya Sekali lagi keris anak muda itu yang menghunjam justru ke arah jantung Orang itu meniaringai sejenak Kemudian mengumpet dengan kata-kata kotor Namun anak muda itu kemudian justru telah berteriak Dengan suara yang keras sekali, kau bunuh kakaku meskipun ia tidak bersalah Orang yang telah ditusuknya itu masih melangkah selangkah maju Namun ia pun kemudian telah jatuh terpelungkup Ternyata luka di jantungnya telah melepaskan nyawa dari tubuhnya Sejenak orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu di M. M. Atung Namun kemudian M. Isap Pukat pun berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya Ternyata peristiwa ini telah dapat diselesaikan dengan kera yang sama sekali di luar dugaan Dendam M. 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 bakar jantung anak muda itu tidak terkendali Orang-orang itu M. M. mandangi anak muda itu dengan pandangan mati yang aneh Namun kemudian seorang di antara mereka datang menghampirinya sambil berkata Terima kasih anak muda Kau telah mengakhiri kelaliman yang sudah berlangsung bertahun-tahun Anak Yeang muda Yeang eme megang keris itu termangu-mangu sejenak Namun dari keningnya keringat telah mengalir dengan deras Nia Beberapa orang justru telah datang mengerumuninya Pada umumnya mereka menyatakan kekaguman mereka atas keberanian anak itu Namun anak itu sendiri tiba-tiba telah jatuh berlutut dan dengan kedua telapak tangannya menutupi wajahnya Keris Nia masih tertancap di dada orang yang telah terbunuh itu Anak itu ternyata telah menangis sejadi-jadi Nia Seakan-akan ia ingin meneriakan segala macam kemarahan, kekecewaan, peniesalan dan segala macam perasaannya Ia telah eme-embe unuh kakaku, geramnya disela-sela tangis Nia Sudahlah, berkata Mahisa Pukat, yang sudah lempau Tidak perlu disesali Yang lewat tidak akan dapat diulang kembali Sekarang, cobalah eme-emandang masa depan Aku tahu Kau tentu tidak pernah merencanakan untuk eme-em bunuh seseorang Agaknya kau telah eme melakukannya di luar sadar Itu pun sudah terjadi Dan sikapmu dapat dimengerti oleh orang-orang padukuhan ini Sehingga eme-emreka tidak akan eme-em ambil tindakan apa-apa terhadapmu Orang-orang padukuhan sudah tidak takut lagi kepada seseorang yang selama ini menguasai hampir semua segi-segi kehidupan di sini Apa yang kau lakukan justru merupakan satu kurnia bagi kehidupan padukuhan ini untuk selanjutnya Perlahan-lahan anak itu menjadi tenang Tangisnya pun telah meredah Ternyata beberapa orang telah eme-embe bantunya berdiri dan seorang di antara mereka berkata Kau telah eme-embebaskan kita semua dari penindasannya Anak itu termangu-mangu Namun dalam pada itu, Mahisap Pukat telah berkata Jika demikian, eme-em-em aku harap kalian dapat eme-em ini lesaikan persoalan kalian sendiri Aku akan melanjutkan perjalanan bersama-sama saudaraku eme-em bawa anak itu ke tempatnya Sebagaimana harus kami lakukan Atau kalian masih menganggap perlu untuk eme-em ambil darah anak itu? Orang-orang yang eme mendengar kata-kata Mahisap Pukat itu termangu-mangu Namun Mahisap Pukat justru menegaskan Kami akan eme-em intadiri Kalian dapat berbuat banyak untuk eme-em perbaiki keadaan padukuhan kalian tanpa mengenal takut lagi Orang-orang itu masih saja termangu-em-mangu Namun dalam pada itu Mahisap Pukat berkata Kalian tahu bahwa orang tua ini sudah menyatakan diri dan bahkan dengan seluruh keluarganya berkorban untuk keselamatan kalian Aku tidak tahu kenapa orang tua itu tersisih Tetapi itu ternyata bahwa ia telah bersedia berkorban untuk kalian Itu bukannya satu langkah yang tanpa arti Seorang di antara orang-orang padukuhan itu tiba-tiba Saja telah melangkah maju sambil berkata Kami mohon maaf Kenapa bertanya Mahisap Pukat Orang tua itu untuk sementara eme-emang tersisih Tetapi sebenarnya orang itu adalah kibekel dari padukuhan ini Berkata orang itu Kibekel ulang Mahisap Pukat Ya, jawab orang itu Jadi bagaimana dapat terjadi sehingga kibekel justru menjadi orang tersisih di padukuhannya sendiri Bertanya Mahisap Pukat Itulah yang telah terjadi Jawab orang itu sambil eme-emang tersisih Kepada tubuh ye yang telah terbaring diam Mahisap Pukat menarik nafas dalam-dalam Ternyata demikian besar pengaruh orang itu sehingga kibekel justru telah tersisih Tetapi ternyata begitu besar pula tanggung jawab kibekel atas padukuhannya sehingga ia bersedia mengorbankan bukan saja dirinya tetapi kak keluarganya Karena ia sadar bahwa jika orang itu masih tetap hidup Maka ia akan eme-em bunuhnya dan keluarganya Karena itu, MAK Mahisap Pukat pun berkata Baiklah, jika demikian kita serahkan semuanya kepada kibekel Aku yakin bahwa keadaan padukuhan ini akan segera pulih kembali Dalam pada itu ternyata Mahisap Pukat, Mahisap Semu dan anak yang dibawanya tidak bersedia singgah di padukuhan itu Mereka sudah terlanjur menyebut diri mereka orang-orang dari padepokan golongan hitam Sehingga kehadirannya di padukuhan itu akan dapat menimbulkan ketakutan pada orang-orang padukuhan Namun ketika mereka eminta diri, orang tua yang sebenarnya adalah kibekel itu berkata kepada mereka Aku tidak yakin bahwa kalian berasal dari padepokan di sebelah padang rumput ambal Meskipun letaknya dari padukuhan ini agak jauh, tetapi aku pernah emengenal serba sedikit tentang padepokan itu Mahisap Murti emang tidak dapat ingkar Katanya, kami emang bukan orang padepokan itu Justru kami telah menghancurkan padepokan itu Jika kami menyebutnya, maksud kami agar orang-orang padukuhan ini menjadi ketakutan dan mengurungkan niatnya untuk emang bunuh anak ini Tetapi ternyata bahwa korban akhirnya em memang harus jatuh Dendam anak itu tidak terkendali lagi, berkata kibekel, tetapi aku tidak menyalahkannya Demikianlah, namun anak-anak em udah yeang em em bawa anak kecil itu terpaksa tidak singgah di padukuhan itu Mereka pun segera minta diri untuk melanjutkan perjalanan Sementara pemerintahan di padukuhan itu telah kembali lagi kepada kibekel yeang untuk beberapa lama telah tersisih Demikian meninggalkan padukuhan itu, maka anak kecil yang bersama ketiga orang anak muda itu baru berani melepaskan pegangannya pada kain panjang Mahisa Semu Ternyata Mahisa Pukat sempet mengganggunya, hi, kenapa kau menangis? Anak nakal tidak boleh menangis Kau berani em em anjat pohon randu dan em menolak untuk turun, namun kau menangis ketika beberapa orang em engan camu Aku takut sekali, jawab anak itu jujur Mahisa Pukat tersenyum Tetapi karena anak itu menjawab dengan jujur, maka Mahisa Pukat tidak dapat mengganggunya lagi Demikianlah, maka iring-iringan kecil itu telah berjalan di tengah bulak Sekali-sekali mereka em memasuki padukuhan, namun kembali mereka menelusuri bulak panjang dan pendek Bahkan kadang-kadang bulak itu demikian panjangnya sehingga seakan-akan jalan bulak sama sekali tidak berujung Ketika mereka em memasuki senja hari, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta Mahisa Semu telah sepakat untuk bermalam di banjar padukuhan Orang-orang padukuhan itu tidak berkeberatan Namun ternyata ada beberapa orang anak-anak muda yang nakal Rasa-rasanya tangan-tangan mereka menjadi gatal jika mereka tidak mengganggu orang Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu em memang harus em menahan diri Bahwa orang-orang itu dengan suara lantang dan kasar menyapa mereka bertiga Hi, berkata orang bertubuh gemuk, salah seorang dari kalian Ijit kakiku, katanya Tetapi ketika anak kecil yang bersama ketika orang anak muda itu mendekat untuk em em ijit Maka tiba-tiba saja kakinya telah dihentakannya sehingga anak itu jatuh terlentang Kepalanya em em bentur pintu sehingga matanya menjadi merah Tetapi Mahisa Pukat berbisik, anak nakal tidak boleh menangis Sementara itu orang ye yang gemuk sambil berbaring menelungku berkata Cepat, salah seorang dari kalian atau aku pukuli kalian semua Kawannya ye yang mendengarnya berteriak-teriak bertanya Kau suruh apa mereka? Seorang di antara em mereka harus em em ijit aku Aku akan Em em beri mereka upah jika mereka dapat meniembuhkan lelahku sebelum aku em meronda Berkata anak ye yang gemuka itu Tetapi jika sebaliknya ia em em buat kakiku sakit Maka ia akan aku demda Kau em emang aneh-aneh saja Nanti jika Ki Bekel mendengar kau mengganggu orang menginap Ia akan marah Berkata kawannya Ki Bekel sudah em mendengkur di rumahnya Jawab anak yang gemuk itu Lalu katanya Lagi pula yang em em nginap itu tidak lebih dari pengembara-pengembara kelaparan Nanti, di saat para peronda makan Biarlah em mereka kita beri makan Ternyata anak yang gemuk itu tidak menghiraukan peringatan kawannya Ia em asih saja em em manggil Hi, cepat! Salah seorang dari kalian Atau aku harus datang meniarat kalian kemari? Tidak ada yang em menjawab Namun mah isamurtilah yang em em beri syarat kepada yang lain Bahwa ialah yang akan datang em em menui panggilan itu Anak yang gemuk itu hampir saja berteriak ketika mah isamurti masuk ke ruang tengah Nah kau! Jangan bi itukah suruh em em ijit aku Tanganmu pun belum tentu terasa Apalagi tangan-tangan bi Berkata anak muda ye ang gemuk Ye ang kemudian berbaring menelungkup di atas tikar di sudut banjar Beberapa orang kawannya em emang mentertawakannya Seorang di antara em mereka berkata Kau em emang seorang pemalas Orang-orang itu tentu letih Lebih letih dari kau Karena em mereka telah menempuh perjalanan jauh Tutup mulutmu Bentak anak ye ang gemuk itu Tetapi kawannya yang lain justru berkata Pulang sajalah jika kau malas meronda malam ini Itu Aku pukul mulutmu Geram anak muda yang gemuk Kawan-kawannya pun KM Udian tidak Menghiraukannya lagi Ia em emang anak muda ye ang sulit untuk dikendalikan Ia berbuat sesuatunya Namun kadang-kadang ia benar-benar em em ukul kawannya ye ang em menentang kesenangannya Beberapa orang kawannya em emang merasa takut kepadanya Tetapi yang lain semata meci merasa segan Lebih baik tidak bertengkar dengan anak itu meskipun em mereka tidak takut Beberapa saat KM Udian Mah Isamurtilah ye ang telah mulai em em ijit kaki anak muda itu Perlahan-lahan saja Tidak cukup keras sehingga seakan-akan tidak terasa Keras sedikit pemalas Bentak anak muda ye ang gemuk itu Sehingga beberapa orang ye ang duduk di serambi berpaling kepadanya Tetapi Mah Isamurti masih saja memijit perlahan-lahan Sehingga anak muda yang gemuk itu menjadi semakin marah Dengan telapak kakinya Maka anak muda itu telah Mendorong Mah Isamurti pada pundaknya Sembil em em bentak Kau jangan keras kepala Aku dapat em mematahkan jari-jarimu Beberapa orang ye ang melihat anak muda ye ang gemuk itu Berbuat demikian kasarnya menjadi semakin tidak senang Seorang yang bertubuh tinggi tegap Ye ang biasanya lebih baik tidak menghiraukannya Tidak dapat menahan diri Karena itu Ia pun telah berdiri dan mendekati Kau jangan telanjur menjadi gilahi Anak itu menghinaku Geram anak bertubuh gemuk Itu Tetapi kau terlalu kasar Geram anak ye ang bertubuh Tinggi tegap itu Jangan ikut campur Bentak anak muda ye ang gemuk Tetapi ia masih saja berbaring menelungku Katanya kemudian Jika paman jaga bayah melihat kau begitu sombong Maka kau akan dihukum di halaman banjar Tetapi banyak saksi ye ang melihat apa yang kau lakukan Berkata anak muda itu Aku tidak peduli Aku akan em em beritahukan kepada paman jaga bayah Bahwa kau terlalu sombong Geram anak yang gemuk itu Katakan kepada ki jaga bayah Bentak anak itu Aku akan melaporkannya kepada ki bekal Kau kira wuwenang ki jaga bayah Lebih tinggi dari ki bekal Persetan Geram anak yang gemuk itu Namun mahisamurti yang tidak mau melihat Anak-anak muda itu bertengkar Berkata Sudahlah kisanak Terima kasih atas sikap kisanak Tetapi biarlah aku melakukan perintahnya Anak muda ye ang gemuk ini akan segera bersikap lain Anak yang bertubuh tinggi tegap itu tidak begitu mengerti maksud pengembara yang sedang em em ijit anak muda ye ang gemuk itu Bahkan anak muda ye ang gemuk itu pun tidak mengerti pula maksudnya Sehingga ia pun em em bentak Apa maksudmu? Kau tidak akan em em bentak-bentak lagi Berkata mahisamurti Tetapi ia masih em em ijit perlahan-lahan saja Namun sebenarnya lah mahisamurti juga sedang Berpikir Apakah ia harus mengisap kekuatan anak muda itu Atau sekedar em em buatnya tidak berdaya untuk beberapa saat Tetapi sementara itu Anak muda itu masih saja em em bentak Cepat Atau aku tendang kepalamu Namun tiba-tiba saja mahisamurti telah bergeser sedikit Ia tidak em em ijit kaki anak muda ye ang gemuk itu Tetapi ia telah em menekan dengan jari-jarinya beberapa simpul syaraf di sebelah menyebelah tulang belakangnya Kemudian em em ijit pangkal lehernya sehingga anak muda itu menyeringai Nah, berkata mahisamurti Anak itu tidak akan berbuat apa-apa lagi Anak ye ang bertubuh tinggi tegap itu termangu em mangu Ia tidak segera pergi Jika anak gemuk itu berbuat kasar sekali lagi Maka ia tidak akan em em maafkannya meskipun anak yang Gemuk itu adalah kemanakan ki jaga bayah Tetapi tingkah lakunya sudah keterlaluan Tetapi tiba-tiba saja anak ye ang gemuk itu justru berteriak Hi, kau apakan aku? Kenapa tiba-tiba saja aku menjadi lumpuh? Mahi samurti tersenium Katanya, kau terlalu nakal Kau peras tenaga orang lain tanpa belas kasihan Bukankah kau tahu, sebagaimana telah diperingatkan oleh kawan-kawanmu Bahwa kami, ye ang baru saja mengembara tentu merasa jauh lebih letih dari kau Tetapi kau paksa kami melakukan pekerjaan ye yang tidak sepantasnya kami lakukan Nah, sekarang kau dapat beristirahat di situ sampai besok Gila! Aku bunuh kau Paman jaga bayah akan menjadi sangat marah kepadamu sehingga kau tentu akan digantung Berkata anak muda itu Bukankah aku tidak berbuat apa-apa bertanya Mahi samurti Tetapi kau buat aku lumpuh Anak muda itu tiba-tiba Saja hampir menangis Jangan gelisah Bukankah dengan begitu kau em menjadi semakin manja Kau akan dikotong kemana kau ingin pergi Kau akan dimandikan oleh sana kadangmu dan kau akan disuapi sehari tiga kali Berkata Mahi samurti Tidak mau Aku tidak mau Anak muda yang gemuk itu benar-benar yang menangis Anak muda yang bertubuh tinggi tegap itu menjadi Tegang Dengan kerut didahi ia bertanya kepada Mahi samurti Kau apakan anak itu? Tidak apa-apa Jawab Mahi samurti Kenapa ia menjadi lumpuh? Bertanya anak itu pula Sebenarnya ia tidak lumpuh Ia em rasa dirinya lumpuh Jawab Mahi samurti Tetapi ia tidak dapat bangkit Berkata anak muda itu Ia em memang anak manja Tetapi untuk sementara aku em memang perlu Em bewatnya tidak melakukan sesuatu Bukankah ia em memang ancam akan menyakiti Aku jawab Mahi samurti Apakah hal itu tidak em memang Bahayakannya bertanya anak itu lagi? Tidak Tentu tidak Berkata Mahi samurti Agaknya anak muda itu tidak percaya Sehingga Mahi samurti pun kemudian telah bergerak dengan cepat Menekan beberapa simpul syaraf sehingga terbuka Sentuhan pada pangkal leher anak itu telah em em buat tenaganya terasa menjadi pulih kembali Ketika terasa bahwa kempuannya menguasai anggauta badannya tumbuh kembali Sehingga menurut pendapatnya kekuatannya telah bangkit lagi Maka anak muda yang agak gemuk itu telah meloncat berdiri Dengan serta merta ia telah meniarang Mahi samurti Tetapi Mahi samurti telah meloncat menjauh Kepada anak muda yang bertubuh tinggi tegap itu Mahi samurti yang telah mengambil jarak berkata Nah kau lihat bahwa ia tidak apa-apa Anak iblis, anak yang agak gemuk itu mengumpet Paman jaga bayak akan em em bunuhmu Mahi samurti tidak menjawab Namun anak ye yang marah Itu telah em em ni erangnya lagi Ayunan tangannya em em ngarah kekening Mahi samurti Cukup, bentak anak muda ye yang bertubuh tinggi tegap Itu Tetapi anak muda ye yang gemuk itu tidak Menghiraukannya Ia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dihadapinya Namun dalam pada itu Mahi samurti telah bergeser Selangkah ke samping Menangkap tangan anak itu Em em milinya dan sekali lagi dengan cepat tangannya Em menutup beberapa simpul syaraf di punggungnya Kemudian menyentuh pangkal leher anak ye yang gemuk itu Tetapi dengan cepat Mahi samurti menangkap anak yang hampir saja jatuh tertelungkup itu Perlahan-lahan Mahi samurti meletakkan anak muda itu sambil berkata Ia akan beristirahat sampai esok pagi Anak muda yang bertubuh tinggi tegap itu akhirnya mengetahui juga Kemampuan ye yang tersimpan di dalam diri Mahi samurti Betapa jauh KM empuannya dalam melahkan nuragan Namun ye yang dilakukan oleh Mahi samurti Nampaknya mampu meyakinkannya Bahwa hanya orang-orang berilmu saja lah yang dapat berbuat Sebagaimana dilakukan oleh Mahi samurti itu Namun dalam pada itu Beberapa orang telah mengerumuninya Anak muda yang bertubuh tinggi tegap itulah yang kemudian berkata Ia masih ingin beristirahat setelah tubuhnya dipijit Nampaknya pijitan itu M.M. buatnya kehilangan gairah untuk meronda bersama kita Teolong aku Anak muda ye yang gemuk itu berteriak Tangkap anak itu Ia M.M. punya ilmu sihir Tentu ilmu iblis Aku telah dibuatnya lumpuh lagi Beberapa orang M.M. mang termangu-mangu Namun anak muda ye yang bertubuh tinggi tegap itulah yang kemudian mengatakan kepada kawan-kawannya bahwa anak-anak muda yang bermalam di banjar itu ternyata bukan orang kebanyakan Bukan pengembara sebagaimana mereka kenal Namun Mahi samurti berkata, kami adalah pengembara sebagaimana kebanyakan pengembara Jika aku M.M. perlakukan itu demikian semakta metu ia tidak terbiasa berbuat kasar Anak-anak muda ye yang ada di banjar itu mengangguk-angguk Namun sebagian besar dari mereka justru M.M. rasa senang melihat anak ye yang gemuk itu terbaring diam Meskipun mulutnya mengumpet-umpet Namun Mahi samurti pun kemudian berkata Tempatkan anak itu diam di ruang dalam Agaknya akan lebih baik baginya daripada berbaring di situ Beberapa orang anak muda telah mengangkatnya beramai-ramai dan meletakkannya di M.B. yang besar Ketika anak muda yang gemuk itu berteriak-teriak Beberapa orang anak muda yang M.M. miliki keberanian telah mentertawakannya Bahkan anak muda ye yang bertubuh tinggi tegap itu menepuk pundaknya sambil berkata Tenanglah Menurut pengembara itu, kau M.M. memang perlu beristirahat dan tidak lagi berbuat kasar Dengan demikian, M.A. kakau tidak akan M.M. ngalami kesulitan ye yang lebih berat Untunglah bahwa Kali ini kau bertemu dengan pengembara ye yang baik Yang meskipun dapat berbuat jauh lebih buruk bagimu Tetapi ia tidak melakukannya Namun dalam pada itu, di samping anak-anak muda yang justru M.E. rasa bergembira melihat kawannya yang gemuk dan sombong itu M.M. mendapat sedikit pelajaran Ada juga di antara mereka yang berbuat sebalik ni A.M. Mereka yang setiap kali M. mendapat keuntungan dari anak muda yang gemuk itu Telah meninggalkan halaman banjar dan pergi ke rumah Ki Jagabaya Sebenarnya lah bahwa Ki Jagabaya menjadi marah atas perlakuan para pengembara yang telah mendapat tempat di banjar Namun yang justru telah M.M. buat kemanakannya menjadi bahan tertawaan Karena itu, maka dengan tergesa-gesa Ki Jagabaya telah pergi pula ke banjar itu Beberapa orang anak muda dan orang-orang yang ada di banjar M.M.M. terkejut melihat tiba-tiba saja Ki Jagabaya telah datang ke banjar Beberapa orang M.M.M. menjadi ketakutan Tetapi beberapa orang anak muda telah meni ongsongnya tanpa ragu-ragu Apa yang terjadi dengan kemanakanku itu bertanya Ki Jagabaya Anak yang bertubuh tinggi besar itulah Yeang Mengatakan, apa Yeang telah dilakukan oleh pengembara itu Dimana mereka sekarang bertanya Ki Jagabaya Mereka kami tempatkan di bilik belakang, jawab anak muda itu Mereka harus tahu, bahwa mereka tidak dapat berbuat sesuka hatinya di sini, geram Ki Jagabaya Tetapi salah kemanakan Ki Jagabaya sendiri, jawab anak muda Yeang bertubuh tinggi besar itu Ki Jagabaya justru M.M. menjadi bingung M.M. menanggapi sikap anak muda itu Tidak seorang pun Yeang berani M.M. bantahnya Juga anak muda itu biasanya tidak berbuat seperti itu Meskipun ia M.M.M. sering menyampaikan pendapatnya lebih terbuka dari anak-anak Yeang lain Selagi Ki Jagabaya termangu M.M.M.M.M.M.M., maka anak muda itu berkata Sebaiknya Ki Jagabaya melihat dan berbicara dengan kemanakan Ki Bekel itu Ki Jagabaya M.M.M.M.M. M.M.M. ragu-ragu Tetapi ia pun telah mendekati kemanakannya Beberapa saat ia berbicara Kemanakannya em memang minta pamannya itu bertindak Namun anak muda yang bertubuh tinggi tegap itu berkata, sebaiknya Ki Jagabaya tidak berbuat apa-apa terhadapnya Bukan maksudku untuk merendahkan kemampuan Ki Jagabaya Tetapi aku justru menjaga harga diri Ki Jagabaya Ki Jagabaya adalah orang yang disegani di sini Tetapi jika Ki Jagabaya em mengalami peristiwa seperti kemanakan Ki Jagabaya itu Bukankah wibawa Ki Jagabaya akan berkurang? Tidak, paman tentu akan dapat em-em bunuhnya, geram anak yang gemuk itu Aku tidak yereken, sahut anak yang bertubuh tinggi tegap itu Lalu katanya selanjutnya, coba, apakah kau sadari, apa yang telah terjadi atas dirimu? Begitu cepat dan seakan-akan pengembara itu sama sekali tidak merasa perlu untuk mengerahkan tenaganya Tetapi paman adalah Jagabaya di sini, anak muda itu justru em-em bentak Kau adalah kemanakan Ki Jagabaya Seharusnya kau ikut menjaga wibawanya Bukan karena kau sekedar em-em ikirkan kepentinganmu sendiri Kau tidak mau melindungi nama baik pamanmu, geram anak ye yang bertubuh tinggi tegap itu Namun agaknya Ki Jagabaya sendirilah ye yang em-em nyadari Bahwa anak muda yang meniabut dirinya pengembara itu tentu orang pilihan Ia melihat keadaan keemanakannya Sebagai mana dikatakannya, maka sentuhan-sentuhan pada punggungnya dan pangkal lehernya telah em-em buatnya tidak dapat bergerak Hampir mutlak, meskipun ia masih juga dapat berbicara, sedikit menggeleng, mengangguk dan mengejapkan matanya Meskipun demikian Ki Jagabaya masih em minta anak-anak muda itu menemuinya Mahisa Murti dan Mahisa Pukatlah ye yang datang menemui Ki Jagabaya Keduanya sudah em menjadi berdebaran Rasa-rasanya mereka sudah terlalu banyak melakukan kekerasan Sehingga jika tidak terpaksa sekali, keduanya merasa segan melakukannya Namun sudah barang tentu keduanya tidak akan mau diperlakukan tidak adil Tetapi ternyata bahwa Ki Jagabaya justru minta maaf kepada mereka Atas nama kemanakannya itu, maka ia em minta kedua anak muda itu melupakannya saja peristiwa itu Jika anak-anak muda berkenan, aku mohon kalian em bebaskan kemanakanku itu, berkata Ki Jagabaya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan Sejenak Namun keduanya melihat kesungguhan pada sikap Ki Jagabaya Karena itu, maka keduanya pun tidak berkeberatan Tanda tambah Beberapa orang menjadi iba melihat nasib anak-anak muda itu Tetapi yang lain em menjadi gelisah setelah em mereka melihat kenyataan Bahwa em menghadapi sekelompok prajurit dalam jumlah yang jauh lebih besar Anak-anak muda itu sama sekali tidak tergesak Bahkan mereka masih sempat melindungi adik mereka yang paling kecil Apalagi setelah orang-orang padukuhan mendengar Pembicaraan orang-orang itu, serta pengakuan anak-anak muda itu bahwa em mereka juga prajurit kediri Justru bagian sandi Seorang di antara mereka berkata, jadi em mereka justru prajurit sandi? Kita sudah terlanjur em-em perlakukan mereka dengan Kasar Justru karena mereka prajurit sandi itulah maka mereka sama sekali tidak melawan Padahal, seandainya mereka melawan sebagaimana mereka melawan para prajurit itu Maka kita sepadu kuhan akan dapat dibunuhnya Berkata yang lain Orang-orang yang mendengar kata-katanya itu mengangguk-angguk Mereka em memang menjadi cemas Mereka tidak tahu apa yang terjadi setelah pertempuran itu selesai Namun agaknya semakin lama orang-orang padukuhan itu menjadi semakin yakin Bahwa anak-anak muda itu akan em menangkan pertempuran itu Meskipun mereka hanya bertiga Sebenarnya lah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi semakin garang Pedang Mahisa Semu pun berputaran semakin cepat Ilmunya yang mulai mapan, ditempa oleh pengalamannya Telah em-em bewatnya menjadi seorang yang em-em miliki kemampuan bermain pedang cukup tinggi Dalam pada itu, maka ternyata beberapa saat kemudian Para prajurit kediri itu em menjadi semakin gelisah Hampir semua orang telah mengalami bersentuhan dengan tangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang bagaikan bara itu Hampir semua orang telah mengalami luka bakar Sehingga mereka tidak dapat bertempur dengan sepenuh tenaga dan kemampuan Bahkan beberapa di antara em mereka telah mengalami luka karena ujung senjata Mahisa Semu Namun pemimpin sekelompok prajurit yang telah em-em merintahkan menangkap dan bahkan em-em bunuh anak-anak muda itu masih berusaha untuk melakukannya Ia sendiri telah turun ke arna Ia em-emang em-em miliki kemampuan bermain pedang Namun em menghadapi Mahisa Murti, maka ia em-emang tidak banyak dapat berbuat Betapa ia menunjukkan kemampuannya, maka rasa-rasanya ia tidak mampu lagi untuk mengatasinya Beberapa kali ia mencoba, namun akhirnya justru dadanya lah yang telah disentuh tangan Mahisa Murti Ternyata pemimpin sekelompok prajurit kediri itu tidak dapat em-em pertahankan sikapnya Ia harus mengakui keniatan iya yang terjadi Apapun yang hendak dilakukannya atas ketiga anak muda itu, namun pada akhirnya semua akan gagal Karena itu, maka selagi orang-orangnya masih utuh, meskipun hampir semuanya telah em-em ngalami luka-luka Maka pemimpin sekelompok prajurit itu telah em-em berikan isyarat kepada orang-orangnya untuk menarik diri dari arna Dengan serempak, maka para prajurit itu telah bergeser untuk em menarik diri Dengan mengacungkan senjata em mereka, maka mereka berdiri merapat sambil bergeser surut Mahisa Murti em-em beri isyarat kepada saudara-saudaranya untuk tidak em-em buru mereka Dibiarkannya saja para prajurit itu pergi Sepeninggal para prajurit itu, maka orang-orang padukuhan itulah yang menjadi berdebar-debar Mereka masih melihatnyalah kemarahan pada sikap dan langkah anak-anak muda itu Jika kemarahan itu ditumpahkan kepada mereka, maka mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa Sementara sekelompok prajurit pun tidak mampu melawan mereka bertiga Dengan tegang orang-orang padukuhan itu berdiri termangu em-mangu Sementara itu Mahisa Murti berbisik kepada Mahisa Semu Cari pedangmu Mahisa Semu lah yang kemudian berdiri di paling depan menghadap kepada orang-orang padukuhan yang menjadi gemetar Namun Ye Ang dikatakan oleh Mahisa Semu kemudian adalah Di mana pedangku? Kalian telah merampasnya Jika tidak seorang pun Ye Ang em-eng aku dan mengembalikan pedangku, maka aku akan mencarinya Tetapi caraku adalah kera yang sangat kasar, karena kalian telah menghina kami Orang-orang padukuhan itu em-emang menjadi ketakutan Tetapi orang Ye Ang telah merampas senjata ketiga orang anak muda itu menjadi semakin ketakutan Apakah tidak ada di antara kalian? Ye Ang mengaku bertanya Mahisa Semu Tidak ada seorang pun Ye Ang menjawab Baiklah, berkata Mahisa Semu Jika em-emang tidak ada seorang pun yang mau em-eng aku em-eng ambil senjata itu Maka aku akan em-emang sekalian berbicara menurut caraku Orang-orang padukuhan itu menjadi tegang Sementara itu Mahisa Semu berkata lebih lanjut Aku akan em-eng ambil seorang di antara kalian Jika ternyata tidak ada yang mengaku mengambil senjataku Maka orang itu akan aku bunuh Kemudian aku akan em-eng ambil orang kedua dan aku perlukan seperti orang pertama Sampai habis sekalipun akan aku lakukan sebelum ada yang mengaku em-em ini impan senjata Kami Bahkan kemudian akan aku lakukan pula atas perempuan dan anak-anak Suara Mahisa Semu itu bagaikan suara guntur Ye Ang menggelegar di setiap telinga Semua orangnya menjadi pucat Apalagi yang kebetulan berdiri di paling depan Bahkan Mahisa Semu itu pun berkata Jangan mencoba ada yang melarikan diri Mereka akan mati lebih dahulu dari yang lain Suasana menjadi sangat tegang Semua orang terdiam Ujung jari kaki pun bahkan tidak ada Ye Ang bergerak Namun orang yang telah merampas senjata Mahisa Semu itu akhirnya harus mengambil keputusan Betapa ia menjadi ketakutan Tetapi sudah tentu ia tidak dapat melihat orang-orang padukuhannya seorang demi seorang mati terbunuh oleh anak-anak muda itu Karena itu, dengan tubuh gemetar ia pun berkata Jangan lakukan itu Mahisa Semu mengerutkan dahinya Dengan nada berat Ia bertanya, kenapa? Akulah Ye Ang M M bawa salah satu di antara senjata kalian Jawab orang itu Kemarilah, minta Mahisa Semu Orang itu dengan kaki bergetar berjalan selangkah demi selangkah mendekati Mahisa Semu Bahkan seakan-akan ia tidak akan pernah sampai kepada anak muda itu Tetapi akhirnya dengan emem aksa diri ia berhasil berdiri di hadapan Mahisa Semu Wajahnya Ye Ang pucat dan kakinya yang gemetar menunjukkan betapa ia merasa ketakutan Terima kasih telah menonton